Di dalam batas kecil misterius, sebidang tanah besar muncul dari udara tipis, dan hukum tak terlihat dan rohki memenuhi dunia kecil ini. Bergabung dengan hukum dan dunia batas kecil misterius itu sendiri, membuat dunia kecil ini semakin solid dan lengkap. Seiring dengan munculnya tanah ini, ada semua jenis makhluk hidup, kebanyakan dari mereka manusia. Beberapa dari mereka monster yang telah ditelan oleh bola hitam, tiba-tiba muncul di dunia yang berbeda. Semuanya masih sok. Semua makhluk hidup ini tidak dapat melarikan diri dari bola hitam dan ditelan olehnya. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri dari bencana ini. Tetapi ketika mereka sadar, mereka menemukan bahwa mereka aman dan sehat. Mereka semua merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Seluruh bintang dunia bawah berada dalam kekacauan. Seiring berjalannya waktu, semua orang tahu bahwa ada keberadaan seperti iblis yang mengendarai bola hitam raksasa yang bisa menelan semua hal yang mendatangkan malapetaka di Underworld Star. Kemampuan ilahi orang ini tak tertandingi. Dan bahkan sekte dunia bawah yang terkenal pun diratakan. Akibatnya, para pembudidaya yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari sekte dunia bawah siap, tidak lagi berani untuk tetap tinggal di planet ini. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri hanya bisa berdoa agar surga memiliki roh yang baik hati. Tetapi apa yang menunggu mereka hanyalah melahap yang mengerikan. Dua bulan kemudian, seluruh bintang dunia bawah telah benar-benar berubah. Melihat ke bawah dari kehampaan, bintang ini, yang telah digunakan oleh sekte Underworld sebagai bintang utamanya, awalnya dipenuhi dengan energi spiritual yang melimpah dan pegunungan serta sungai yang indah. Tetapi sekarang menjadi sunyi senyap. Semua kota, besar dan kecil, telah menghilang. Bersama dengan semua sekte dan klan. Bahkan banyak pegunungan dan sungai roh telah menghilang. Pada saat ini, seluruh bintang dunia bawah tampak seperti meteorit raksasa. Di permukaan meteorit, ada jurang dalam yang tak berujung, dan ukurannya telah sangat menyusut. Jika seorang kultifator dari bintang lain di Grid Desolate Starfield datang untuk menyelidiki, mereka pasti tidak akan dapat mengenali bahwa ini adalah bintang dunia bawah dan mungkin akan mengira itu adalah bintang mati yang sunyi. Sulit, yang kai melayang di atas Underworld Star dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memindai Small Mysterious Boundary sambil bergumam. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak penduduk di batas kecil misterius adalah sesuatu yang tidak dia duga. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Sekte dunia bawah bukanlah bintang mati, tetapi bintang budidaya yang sangat populer. Ketika dia menggunakan manik batas misteriusnya untuk menelan bintang, para pembudidaya alam Raja Suci di bintang dunia bawah dapat melarikan diri. Tetapi bagaimana para pembudidaya di bawah alam Raja Suci dapat melarikan diri? Ada juga banyak manusia yang tidak dapat diandalkan untuk melarikan diri dari Underworld Star dan melarikan diri ke Starfield. Itu hanya mencari kematian. Karena itu, Yang Kai memutuskan untuk pergi keluar dan menelan makhluk hidup dan bumi ini ke dalam batas kecil yang misterius. Sekarang, berurusan dengan makhluk-makhluk ini cukup merepotkan. Membawa mereka ke bintang kultifasi lain untuk melepaskannya, tapi ada lebih dari 100 juta dari mereka. Dan lebih dari 80% dari semua makhluk hidup di Underworld Star telah dibawa ke batas kecil misterius olehnya. Bahkan jika dia ingin melepaskannya, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Bagaimana bisa bintang kultifasi berisi begitu banyak makhluk hidup sekaligus? Memikirkannya dengan hati-hati, mengapa dia harus membiarkan mereka hidup? Bagaimanapun, dia tidak punya niat untuk membunuh mereka. Jadi dia membiarkan mereka hidup dan mati di batas kecil misterius. Di dunia, hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkan aliran vitalitas yang stabil. Mungkin makhluk hidup ini dapat membawa perubahan tak terduga ke batas kecil misterius di masa depan. Memungkinkan hukum dunia batas kecil misterius menjadi lebih lengkap dan maju. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa batas kecil misterius tidak menolak kedatangan jutaan makhluk hidup ini. Dan sebaliknya tampaknya menerima mereka. Selain itu, setelah mendirikan istana surga tinggi di batas bintang, sekte besar akan membutuhkan aliran darah segar yang stabil. Dan darah segar ini secara alami akan menjadi murid yang baru direkrut. Di mana mereka akan merekrut murid-murid baru ini? Meskipun wilayah utara dipenuhi dengan orang-orang berbakat, siapa yang mungkin mengenal semua murid baru mereka? Namun, makhluk hidup di batas kecil misterius berbeda. Sebagai penguasa batas kecil misterius, Yang Kai telah menerima mereka untuk tinggal di dalamnya. Memungkinkan dia untuk melihat melalui hati mereka dengan satu pikiran. Dia dapat memilih beberapa murid dengan temperamen dan bakat yang baik dari jutaan makhluk hidup ini dan mulai mengolah mereka sejak usia muda. Dengan cara ini, kesetiaan para murid ini ke istana surga tinggi tidak akan menjadi masalah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Ketika masalah menjadi hal yang baik, suasana hatinya secara alami menjadi lebih baik. Setelah hati-hati memeriksa batas kecil misterius, ia menemukan bahwa itu memang mengalami perubahan besar. Lapisan luar dari seluruh bintang dunia bawah telah ditelan, dan semua yang telah ditelan telah diisi ulang ke dalam batas kecil yang misterius. Bagian yang rusak dari batas kecil misterius hampir sepenuhnya diperbaiki. Ukuran seluruh batas kecil misterius juga meningkat beberapa kali. Meskipun batas kecil misterius yang asli tidak kecil, bagaimana bisa dibandingkan dengan seluruh bintang dunia bawah? Meskipun keduanya adalah dunia kecil, masih ada celah besar di antara mereka. Jika Underworld Star adalah dunia kecil dalam arti sempit, maka dunia di dalam batas kecil misterius hanya dapat dianggap sebagai dunia kecil. Sekarang batas kecil misterius telah menelan seekor gajah. Itu telah tumbuh sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak Yang Kai dan dia sepertinya memahami sesuatu. Batas kecil misterius juga buatan manusia, disempurnakan dari dunia kecil, karena orang lain dapat memperbaikinya. Mengapa dia tidak dapat meningkatkannya? Yang Kai tidak berpikir dia jauh lebih buruk daripada yang lain. Manfaat dan wawasan yang diperoleh dari peningkatan dan pembangunan dunia ini jelas bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan berkultivasi dalam pengasingan. Ini akan sangat membantu pemahamannya tentang kekuatan dunia. Dan kekuatan dunia adalah kunci untuk menjadi kaisar agung. Memikirkan hal ini, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk menggaruk telinganya karena kegembiraan saat dia menjadi lebih bertekad. Setelah memakan lapisan luar bintang dunia bawah, domain melahap batas kecil misterius juga telah berkembang beberapa kali. Awalnya, bola hitam itu hanya berdiameter sekitar 1 km. Tetapi sekarang diameternya sebenarnya lebih dari 10 km. Perluasan domain devoring berarti bahwa efisiensi domain devoring akan meningkat. Dan itu juga berarti bahwa transformasi Yang Kai dari batas kecil misterius akan menjadi lebih cepat. Bintang dunia bawah telah dihancurkan. Dan Yang Kai baru saja akan berangkat ke bintang terdekat ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap bola hitam raksasa dengan ekspresi aneh. Dia benar-benar merasakan kerinduan dari bola hitam itu. Jantungnya berdetak kencang saat dia bergumam tak percaya. Tidak mungkin. Dia telah memperoleh manik batas misterius bertahun-tahun yang lalu. Tapi itu hanya benda mati yang berguna. Bahkan jika itu disebut dunia kecil, itu tetaplah benda mati. Tetapi pada saat ini, Yang Kai jelas merasa ada sesuatu yang berbeda. Memikirkan kembali bagaimana batas kecil misterius dengan senang hati menerima jutaan makhluk hidup. Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan pembunuhan kali ini. Sesuai keinginan kamu, Yang Kai tertawa ketika dia mengendalikan bola hitam raksasa dan bergegas menuju separuh sisa bintang dunia bawah. Karena manik batas misterius tidak keberatan dengan bintang yang telanjang seperti meteor ini, bagaimana mungkin dia? Bagaimanapun, itu hanya akan memakan waktu. Meteor besar menjadi meteor sedang, dan meteor sedang menjadi meteor kecil. Yang Kai dan bola hitam terbang di sekitar bintang dunia bawah lagi. Dan setiap kali mereka terbang di sekitarnya, bintang dunia bawah akan menyusut. Situasi ini sangat aneh. Seolah-olah dewa sedang memakan bintang dunia bawah dan menelannya. Akhirnya, seluruh bintang dunia bawah menghilang. Saat seluruh bintang Unerworld ditelan, sesuatu terjadi di batas kecil misterius yang membuat Yang Kai lengah. Pada saat yang sama, Wu Heng, yang masih berjuang melawan kegelapan tak berujung di tepi grid desolate starfield, dengan cepat mengirim sebagian kesadarannya ke laut kesadarannya untuk mengamati star chart. Dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang barusan. Tetapi ketika dia melihat dengan cermat, dia tidak menemukan apapun. Tepat ketika dia akan menarik kesadarannya, matanya tiba-tiba melebar ketika dia menatap tempat tertentu di star chart. Berseru kaget. Tidak mungkin. Sebagai penguasa grid desolate starfield selama bertahun-tahun, dia tahu seluruh starfield seperti punggung tangannya. Dan dia juga tahu persis di mana masing-masing star berada. Tetapi pada saat ini, dia dengan jelas menemukan bahwa satu bintang telah menghilang dari bagan bintangnya. Nama bintang ini adalah Bintang Dunia Bawah. Tiga bulan yang lalu, dia telah mengirim Yang Kai ke Underworld Star dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Tetapi dia tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang sulit. Tidak hanya dia gagal membunuh Yang Kai. Tetapi dia bahkan telah diseret ke sini oleh tipu daya Yang Kai. Tidak dapat menggerakkan atau membebaskan pikirannya. Selama tiga bulan terakhir, dia telah berjuang melawan kegelapan yang mengganggu. Jadi dia tidak dapat meluangkan perhatian untuk menyelidiki gerakan Yang Kai. Namun, menurutnya, Yang Kai hanya pergi ke Bintang Dunia Bawah untuk melampiaskan amarahnya dan membunuh beberapa orang dari Sekte Dunia Bawah. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Baginya, ini bukan masalah besar dan tidak perlu terlalu diperhatikan. Sekte Dunia Bawah sudah memasuki usia senja. Jadi bahkan jika Yang Kai tidak menimbulkan masalah bagi mereka, mereka tidak akan bisa mempertahankannya lama. Selain itu, kekuasaan terus berubah dan hidup dan mati adalah norma. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana melawan invasi Starfield lainnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam tiga bulan, Yang Kai akan memberinya kejutan besar. Dia telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menghancurkan seluruh Bintang Dunia Bawah. Itu benar-benar hilang. Benar-benar menghilang. Bagaimana dia melakukan ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bintang kultivasi dicuri begitu saja? Wu Heng tidak bisa mempercayainya bahkan jika dia mengatakannya. Itu bukan sesuatu yang bisa disimpan dalam cincin luar angkasa. Itu adalah bintang nyata. Jika itu tidak dicuri, kemana perginya Bintang Dunia Bawah? Dia adalah Master Starfield dan mengendalikan Origin of the Starfield. Selama dia mau, dia bisa memperhatikan apapun yang terjadi di Great Desolate Starfield. Hilangnya Bintang Dunia Bawah bukanlah ilusi. Wu Heng hanya bisa merasakan suasana hatinya menjadi lebih buruk. Dengan gangguan ini, kekuatan yang dia gunakan untuk melawan kegelapan tidak bisa membantu tetapi sangat melemah. Menyebabkan kecepatan melahap Starfield lawannya meningkat sekali lagi. Wu Heng dengan cepat menahan pikirannya dan tidak berani mengalihkan perhatiannya. Tetapi kegelisahan di hatinya semakin kuat. Hampir menjadi zat nyata yang memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa dia telah menderita kerugian besar kali ini dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan gagal total di bidang Bintang Alam Bawah ini. Apaan ini? Yang Kai melayang di udara. Satu tangan mencubit dagunya saat dia menatap ke depan dengan takjub. Bola hitam raksasa yang dibentuk oleh batas kecil misterius berada tepat di depannya. Tetapi pada saat ini, bola hitam itu benar-benar membuka mulutnya. Itu benar-benar mulut raksasa, yang sangat menakutkan. Mulutnya terbelah dan terbentang sejauh 100 km seperti celah spasial raksasa. Tidak hanya itu, mulutnya juga dipenuhi taring tajam. Saat gigi membuka dan menutup, mereka membuat suara retak. Seolah-olah mereka bisa menggigit apapun di dunia ini. Bahkan Yang Kai merasa rambutnya berdiri. Ketika batas kecil misterius menelan seluruh bintang dunia bawah, bola hitam mulai menggeliat keras sebelum berubah menjadi penampilan ini. Yang Kai hampir tidak bisa menerima ini. Bagaimana manik batas misteriusnya menjadi seperti ini? Tidak. Sebenarnya, manik batas misterius tidak banyak berubah. Itu masih seukuran mata naga. Dan yang berubah adalah wilayahnya yang melahap. Menggunakan seluruh bintang dunia bawah sebagai makanan. Monster seperti apa yang dia besarkan? Memang, dengan domain devoring manik batas misterius saat ini, itu tampak seperti monster pada pandangan pertama. Tubuhnya yang bulat. Sangat besar. Hitam pekat tidak memiliki fitur wajah. Hanya mulut besar yang dipenuhi taring. Sangat jelek dan jahat. Kehendak dunia, yang Kai mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Pesan dari batas kecil misterius menjadi lebih jelas. Dan dia benar-benar bisa merasakan lapar dan haus darinya. Apakah ini kehendak dunia dari batas kecil yang misterius? Atau haruskah dia menyebutnya roh artefak? Manik batas misterius pada awalnya hanya artefak kaisar. Artefak kaisar tanpa kesadaran. Tetapi sekarang, tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Monster bola hitam ini, yang begitu besar bahkan setelah berubah menjadi naga, dia merasa sangat kecil. Seharusnya adalah artefak spirit dari misterius bone dari Bit. Kesadarannya tidak jelas. Tetapi dalam kondisi pemula, ia secara naluriah ingin melahap lebih banyak. Dan mulut serta taringnya yang besar adalah perwujudan dari roh artefak. Ha! Yang Kai tertawa. Tiba-tiba teringat anjing hitam kecil yang dia tinggalkan di High Heaven Palace, yang memiliki garis keturunan kembali ke reruntuhan. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya tampaknya memiliki kemampuan untuk melahap. Anjing hitam kecil itu seperti ini. Dan begitu juga manik batas misterius. Bahkan tidak perlu menyebutkan perwujudannya. Tidak diketahui apakah itu kehendak surga atau takdir. Namun, teknik melahap perwujudan dan manik batas misterius agak berbeda dari teknik melahap anjing hitam kecil. Dua yang pertama mengandalkan hukum pertempuran pemakan surga sementara teknik pemakan anjing hitam kecil mengandalkan kemampuan ilahi bawaannya. Tetapi pada akhirnya, itu semua untuk memperkuat diri sendiri. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak yang Kai. Apakah Wu Kuang pernah melihat reruntuhan akhir di masa lalu? Mungkin itu sebabnya dia menciptakan hukum pertempuran pemakan surga berdasarkan karakteristik Ruins of End. Jika itu masalahnya, persamaan di antara keduanya bisa dijelaskan. Retakan. Suara gigi membuka dan menutup terdengar. Sepertinya mendesak yang Kai untuk melakukan sesuatu. Baiklah. Baiklah. Aku akan membawamu ke tempat berikutnya. Yang Kai berdiri di kehampaan dan melihat sekeliling. Keinginan kabur dari World Beat bukanlah hal yang buruk. Setiap dunia memiliki kehendaknya sendiri. Dan bahkan jika kehendak surga tidak dapat dilihat atau disentuh. Itu masih akan mempengaruhi reproduksi semua makhluk hidup. Dengan peluang di batas kecil misterius ini. Itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya di masa depan. Tapi kemana dia harus pergi sekarang? Starfield sangat luas. Dan jika dia tidak menemukan arah yang benar. Dia kemungkinan akan membuang banyak waktu di jalan. Ya, Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Tubuhnya berkedip saat dia duduk bersila di atas bola hitam dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Bola hitam itu tampaknya dapat merasakan perintahnya dan tidak perlu dikendalikan sama sekali. Karena ia terbang ke arah itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat terbang. Giginya berbenturan satu sama lain saat terbang. TL. Apakah seperti Pacman? Bukannya mereka tidak punya alasan untuk memilih arah ini. Tetapi lebih karena banyak pembudidaya dari Underworld Star telah melarikan diri ke arah ini. Yang Kai tidak tahu distribusi bintang kultivasi di Great Desolate Starfield. Tetapi bagaimana mungkin penduduk setempat ini tidak tahu? Karena mereka menuju ke arah ini. Itu berarti ada bintang budidaya lainnya. Seorang pria dan bola hitam melayang di langit berbintang menuju tujuan yang tidak diketahui. Adegan ini sangat aneh. Kegelapan yang bisa menelan bintang tampaknya tidak berpengaruh pada Yang Kai sama sekali. Sebaliknya, itu bisa berubah menjadi kapal yang bisa menahan beratnya. Mengulurkan tangannya, Yang Kai menepuk tunggangan, baru di bawah pantatnya. Rasanya lembut. Seolah-olah dia sedang menyentuh awan. Tapi itu tidak cocok dengan penampilannya yang garang. Sebenarnya, jika tidak terus-menerus membenturkan giginya dan malah menutup mulutnya, itu akan terlihat sangat naif. Tetapi sekarang setelah baru saja lahir, Yang Kai tidak dapat diganggu untuk menghentikannya. Aku harus memberimu nama. Aku tidak bisa memanggilmu bola hitam begitu saja. Yang Kai mengelus dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sama seperti Liu Yan. Wujud aslinya hanyalah tungku pemurnian artefak. Hanya setelah memberinya nama, hidupnya akan lengkap. Ya, mata Yang Kai berbinar dan dia menjentikkan jarinya. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Gun Gun. Setelah menggulingkan bintang dunia bawah, bintang dunia bawah telah sepenuhnya ditelan. Jadi nama Gun Gun cukup pas. Retakan. Kamu juga berpikir itu bagus kan? Kemudian diselesaikan. Yang Kai tersenyum. Berpikir bahwa dia benar-benar jenius yang telah menemukan nama. Sambil bertepuk tangan. Dia menunjukkan ekspresi sedih. Kita tidak bisa memilih satu sama lain. Sebut saja Ruins of and Little Black. Dengan satu pemikiran. Dia memberi Ruins of and Best yang terkenal di wilayah Iblis nama baru yang tidak dapat disangkal. Tidak diketahui apa yang akan dipikirkan oleh Raja Iblis dan Kaisar Iblis jika mereka tahu. Pergi-pergi, Yang Kai melambaikan tangannya. Seolah-olah dia adalah seorang anak yang baru saja menerima mainan baru. Melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Retakan. Gulung. Telan. Retakan. Sepanjang jalan. Dia menemukan beberapa asteroid raksasa. Yang dengan cepat ditelan dan dilemparkan ke dalam batas kecil yang misterius. Namun, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa Gun-Gun tidak menyukai rasa meteorit ini. Jika bintang dunia bawah sebelumnya adalah kelezatan yang lezat. Maka meteorit ini akan seperti acar sayuran. Sehingga sulit untuk ditelan. Setelah beberapa kali mencoba. Ia menemukan sejumlah asteroid yang berkeliaran di stery sky. Menyebabkannya kehilangan minat untuk melahapnya. Bahkan beberapa bintang mati merasa sulit untuk membangkitkan minatnya. Di sisi lain. Tanpa bimbingan Yang Kai. Ia mengambil inisiatif untuk mengubah arah beberapa kali. Seolah-olah memiliki indera penciuman yang tajam yang memungkinkannya mencium aroma yang lezat. Yang Kai tidak menghentikannya. Sebulan kemudian. Tebakannya terbukti. Sebuah bintang yang tidak jauh lebih kecil dari bintang dunia bawah muncul di depannya. Dan bahkan jika itu tidak mendarat. Yang Kai tahu bahwa itu pasti bintang budidaya yang luar biasa. Gun-Gun memang tahu di mana menemukan bintang kultivasi? Di Wild Wave Star. Seluruh planet tampaknya menghadapi musuh besar saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mendonga ke langit. Sejak beberapa hari yang lalu. Sebuah titik hitam kecil tiba-tiba muncul di langit antara Mad Wave Star dan matahari. Pada awalnya. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Tetapi seiring berjalannya waktu. Titik hitam kecil ini menjadi lebih besar. Hingga hari ini. Menutupi seluruh matahari. Menyebabkan Mad Wave Star tenggelam ke dalam kegelapan. Seolah-olah gerhana matahari sudah dekat. Dan semua makhluk hidup gelisah. Rasa krisis yang tak dapat dijelaskan muncul di hati semua orang. Bahkan. Laut pun begelombang. Hampir 80% wilayah Mad Wave Star tertutup air laut. Dengan pulau-pulau dengan berbagai ukuran seperti bidak catur di papan catur. Berubah menjadi ruang di mana makhluk hidup Mad Wave Star berdiri. Ini adalah dunia yang didominasi oleh si Rache. Di mana manusia dan monster Rache tinggal di ruang yang sangat sempit. Menatap kegelapan yang menghalangi sinar matahari. Banyak si Rache tidak bisa tidak mengingat desas-desus yang telah beredar selama sebulan terakhir. Bola hitam telah berguling dan menelan segalanya. Tidak meninggalkan apapun. Asal-usul rumor ini berasal dari beberapa manusia yang melarikan diri ke sini. Dan menurut orang-orang ini, mereka berasal dari Underworld Star. Setan jahat yang menakutkan telah tiba di bintang dunia bawah dan mengendarai bola hitam yang bisa menelan seluruh planet. Si Rache selalu membanggakan diri sebagai bangsawan dan memandang rendah ras manusia dan ras monster. Berpikir bahwa orang-orang yang lahir di benua ini semuanya sangat tercelah. Apalagi beberapa pelarian. Tak satu pun dari si Rache menanggapi rumor ini dengan serius. Tetapi rumor ini menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan. Lebih dari setengah si Rache di Wild Wave Star telah mendengar tentang mereka. Pada saat ini. Ketika mereka melihat ke arah bola hitam. Desas-desus baru-baru ini muncul di benak mereka. Menyebabkan mereka panik. Mungkinkah ada kegelapan di dunia ini yang bisa menelan langit dan menelan bumi? Langit dan bumi bergetar saat sosok terbang dari Pulau Raksasa menuju kegelapan. Ketika para pembudidaya si Rache yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini. Suasana hati mereka yang gelisah segera menjadi stabil. Ini Tuan Aowei? Itu benar. Kami memiliki Tuan Aowei. Untuk apa kami takut dengan bola hitam itu? Jika dia berani datang. Tuan Aowei pasti akan memberi tahu dia betapa kuatnya dia. Dia benar-benar mencari kematian. Apakah dia pikir bintang gelombang liar kita sama dengan bintang dunia bawah? Si Rache semua berteriak ketakutan saat nama Aowei menjadi gelombang pasang. Hampir membanjiri dunia. Aowei. Penguasa Wild Wave Star. Dianggap oleh semua si Rache sebagai penyelamat. Seolah-olah selama dia mengambil tindakan, bola hitam yang jatuh ke arah Wild Wave Star akan segera menjadi abu. Dan keinginan miliaran makhluk hidup akan menjadi nyata. Memungkinkan keberuntungan karma Aowei untuk mendukungnya dan dunia. Akan. Pada saat ini, dia benar-benar eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ekspresi Aowei sangat serius. Meskipun dia telah memperoleh takdir dunia dan kehendak miliaran makhluk hidup, dia masih merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan mengalir di punggungnya. Seolah-olah dia akan berbalik dan melarikan diri. Orang lain bisa melarikan diri. Tetapi dia sebagai master bintang. Kemana dia bisa melarikan diri? Menatap bola hitam itu. Hatinya dipenuhi rasa jijik dan takut. Emosi semacam ini bukan miliknya. Melainkan kehendak dunia bintang gelombang liar. Perasaan yang dia terima dari sumber bintang. Perasaan inilah yang membuatnya cemas. Itu seperti tikus bertemu kucing, kelinci bertemu elang, atau predator bertemu musuh alaminya. Berdiri di tempatnya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk terbang lebih tinggi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu bola hitam datang sambil terus memikirkan bagaimana menyelesaikan krisis ini. Apaan ini? Saat kegelapan turun dari langit, ekspresi Aowei berubah drastis. Bola hitam raksasa dengan diameter hampir 100 km dan mulut taring raksasa di tengah bola hitam. Suara retak memenuhi telinganya. Menyebabkan darahnya menjadi dingin. Monster seperti itu. Bahkan sebagai master bintang. Dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Tekanan luar biasa dari itu menyebabkan dadanya terasa sesak dan dia tidak bisa bernafas dengan benar. Siapa yang menghalangi jalan kita? Kamu mau mati? Sebuah suara datang tiba-tiba. Dan Aowei terkejut. Baru sekarang menyadari bahwa ada seorang pemuda berdiri di atas bola hitam. Pemuda ini diam-diam berdiri di belakang monster bola hitam. Menatapnya seolah dia semut. Menelan ringan. Aowei menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras. Tuan bintang gelombang liar Aowei menyapa senior ini. Oh, yang Kai mengangkat alisnya. Apakah kamu star star master ini? Ya. Bagus. Tuan muda ini ingin menelan bintang gelombang gilamu. Jadi bekerja samalah denganku. Setelah masalah ini selesai. Manfaatnya akan luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan kerja sama star master. Menelan pasti akan lebih mudah. Sudut mata Aowei berkedut saat dia hampir mengira dia salah dengar. Orang ini datang dengan niat buruk dan dengan arogan menyatakan bahwa dia ingin menelan wild wave star. Namun dia masih ingin dia bekerja sama. Segera. Dia menjadi agak marah. Tetapi dia tidak berani bertindak gegabu. Menekan amarahnya. Saya tidak tahu bagaimana bintang gelombang liar saya telah menyinggung Tuan. Yang Kai berkata dengan tidak sabar. Bagaimana kamu bisa menyinggung saya? Kebetulan saya datang ke sini. Kebetulan. Aowei Wan tidak menyangka malapetaka yang menghancurkan bumi ini hanya kebetulan. Tubuhnya bergetar ketika dia berkata dengan keras. Surga memiliki kebajikan belas kasihan. Dan miliaran makhluk hidup di wild wave star telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Jika Tuan ingin menelan bintang ini. Apa yang akan terjadi pada miliaran makhluk hidup itu? Di antara kita. Perjuangan dao besar. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tetapi apa hubungannya dengan orang-orang yang tidak bersalah itu? Jika Tuan benar-benar ingin menghancurkan bintang gelombang liar, kamu pasti akan diganggu oleh karma yang akan merugikan kultifasi kamu di masa depan. Tolong pertimbangkan kembali. Dia dengan tulus mencoba untuk mencegahnya. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan. Yang Kai meletakkan satu tangan di pahanya dan mencondongkan tubuh ke depan. Menyeringai. Apa yang kamu inginkan? Meskipun dia tidak melepaskan aura apapun. Ekspresi Aowei mau tidak mau berubah saat dia tiba-tiba merasakan binatang primordial membuka mulutnya ke arahnya. Seolah ingin menelannya utuh. Untungnya. Dia masih Star Master Wild Wave Star. Dan pada saat ini. Dia memiliki energi dunia di tubuhnya. Jika tidak. Dia akan berbalik dan melarikan diri. Menangkupkan tinjunya. Dan berteriak. Tolong pertimbangkan kembali. Yang Kai mengelus dagunya dan berpikir sejenak sebelum menganggup. Sudah berakhir. Kalau begitu maksud Tuan. Aowei menatapnya dengan penuh semangat. Aku telah mengambil keputusan. Menyingkirlah. Jika menelan bintang kultivasi telah menyebabkan jutaan nyawa hilang. Yang Kai tidak akan mampu menanggungnya. Langit dan bumi tidak berperasaan dan memperlakukan semua makhluk hidup tidak lebih dari anjing. Meskipun kultivasinya luar biasa. Itu tidak sampai pada titik di mana dia bisa dengan santai membunuh semua makhluk hidup seperti semut. Melahap batas kecil misterius pasti akan menghancurkan bintang. Tetapi itu tidak akan membahayakan penghuninya. Hanya memungkinkan mereka untuk tinggal di tempat yang berbeda. Selain itu. Yang Kai yakin bahwa batas kecil misterius akan menjadi lebih baik daripada bintang budidaya. Dengan kata lain. Tindakannya saat ini tidak hanya tidak akan membahayakan miliaran makhluk hidup. Tetapi juga akan membawa manfaat tanpa akhir dalam jangka panjang. Jadi dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Ekspresi Aowei berubah. Tapi dia masih menolak untuk mundur. Sebagai master bintang. Dia tidak punya ruang untuk mundur. Tubuhnya bergetar. Dan aura dari Peak Origin King Realm menyebar. Pada saat yang sama. Sisik muncul di wajahnya. Bersama dengan beberapa jejak monster base. Dari kelihatannya. Dia jelas bukan manusia. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan pemuda ini. Begitu dia menyerang. Dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Aowei masih berdiri di depannya dan dengan dingin berteriak. Jika Tuan bersih keras. Lewati mayat Aowei ini dan maju. Suaranya tidak keras. Tetapi di bawah pengaruh kehendak dunia. Itu menyebar ke seluruh bintang kultivasi. Miliaran makhluk hidup di Wild Wave Star segera tergerap. Merasa bahwa itu adalah berkah bagi Wild Wave Star untuk memiliki star master yang bertanggung jawab. Tanpa sadar. Aura Aowei naik lagi. Seolah-olah dia telah memperoleh manfaat besar hanya dengan beberapa kata. Tapi ini tetap tidak memberinya rasa aman. Oh, kamu adalah naga banjir? Yang Kai melihat sisik di wajahnya dan tanda transformasi binatang di tubuhnya dan mencium aroma yang familiar di udara. Ya, Aowei mengangguk. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Bagaimanapun juga. Itu bukan rahasia. Yang Kai mengangguk. Aku tahu naga banjir. Tapi, kamu terlalu lemah. Meskipun Aowei selalu sopan dan rendah hati, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia masih tidak bisa menerimanya. Dia sudah berdiri di puncak origin king realm, dan juga penguasa Wild Wave Star. Di seluruh Great Desolate Starfield, tidak banyak orang yang bisa menjadi lawannya. Namun kultivasinya masih dianggap lemah. Kemarahan membuncah di hatinya saat dia menekan rasa takut di hatinya dan menggertakkan giginya. Begitukah? Maka Aowei ini ingin mengalami metode tuan. Tetik dua. Yang Kai tersenyum sedikit. Jangan ragukan aku. Orang itu mungkin bisa mengambil beberapa langkah dariku. Sedangkan untukmu. Aowei dengan marah berteriak. Kalau begitu, Aowei ini ingin melihat berapa banyak gerakan yang bisa dikalahkan tuan. Saat dia berbicara, dia menerkam ke arah Yang Kai. Raungan naga yang samar terdengar. Tapi tidak semurni itu. Meskipun naga banjir memiliki garis keturunan klan naga. Itu masih sangat tipis. Jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan naga sejati? Namun, dengan kekuatan seluruh bintang gelombang liar, itu masih cukup mengesankan. Dalam sekejap mata, dunia berubah warna saat angin dan awan melonjak. Serangan Star Master secara alami luar biasa. Yang Kai tampaknya tidak memiliki niat untuk membela dirinya sendiri. Dia juga tidak memiliki niat untuk menyerang. Hanya menatap Aowei yang mendekat tanpa ekspresi. Pria ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menempatkanku di matanya. Aku harus memberinya pelajaran. Sikap Yang Kai tidak diragukan lagi benar-benar membuat marah Aowei. Dan dia tidak lagi menahan diri. Hampir sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar dari tubuh Yang Kai. Sosok Aowei tiba-tiba membeku. Matanya membelalak kaget. Pada saat itu, dia seperti melihat seekor naga raksasa berputar-putar di sekelilingnya. Kepalanya yang besar menatapnya. Kekuatannya menghilang dengan cepat. Tidak dapat mengembun. Bahkan tidak dapat bernafas. Kemudian, kepala naga itu menerkam. Membuka mulutnya. Dan menelannya utuh. Aowei mengeluarkan jeritan yang mengental saat pakaiannya basah oleh keringat. Berkultivasi ke levelnya saat ini. Jarang baginya untuk ditakuti oleh apapun. Bahkan ketika Yang Kai datang berguling ke arahnya sekarang. Dia masih bisa menanyainya secara langsung dan bahkan menyerangnya secara langsung. Tetapi menghadapi naga raksasa. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya secara langsung. Ini adalah penindasan garis keturunan. Ketika dia sadar kembali. Tidak ada naga raksasa di depannya. Hanya seorang pemuda yang tampak menjijikan tersenyum padanya. Apakah itu ilusi? Jika itu ilusi. Itu terlalu nyata. Sebelum dia bisa mengetahuinya. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata. Masuk. Gun-gun membuka mulutnya dan menelannya. Hidupku sudah berakhir. Sebuah pikiran melintas di benak Aowei. Dan dia memejamkan mata. Menjulurkan lehernya untuk menusuk. Tetapi setelah menunggu lama. Dia tidak merasakan sakit. Ketika dia membuka matanya. Dia langsung terkejut. Dia benar-benar muncul di dunia yang berbeda. Dunia ini terlihat cukup berantakan dan dikelilingi oleh jutaan keping tanah dan batu. Tersebar di semua tempat. Setelah merasakannya sejenak. Dia terkejut menemukan bahwa energi dunia di sini sangat kaya. Beberapa tingkat lebih tinggi dari bintang gelombang gila. Namun. Hukum dunia di sini tampaknya agak rusak. Menyebabkan sirkulasi energinya menjadi agak lamban. Tempat terkutuk macam apa ini? Bukankah dia ditelan oleh binatang hitam raksasa itu? Kenapa dia ada di sini? Sebuah benda bersinar di dekatnya menarik perhatiannya dan menekan batu raksasa. Dia berjalan mendekat dan mengangkat batu itu. Segera melihat sebuah pelakat. Sekte dunia bawah, mata Aowei menyipit. Hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bukankah ini, pelakat dari sekte dunia bawah? Meskipun dia adalah master bintang dari bintang gelombang liar. Dia telah ke bintang Unerwort bertahun-tahun yang lalu dan telah memasuki sekte dunia bawah. Pelakat ini didirikan di depan gerbang gunung sekte Unerwort. Dia percaya bahwa dia tidak akan salah. Dan perubahan hidup yang dia rasakan tidak palsu. Ini pasti pelakat gerbang utama sekte dunia bawah. Jadi bagaimana bisa itu muncul di sini? Memikirkan kembali rumor yang dia dengar di Wild Wave Star. Dugaan yang berani muncul di benaknya. Telinganya berkedut saat mendengar beberapa suara. Aowei terbang dan melihat kekejauhan. Melihat sekelompok orang mendekat. Dia segera terbang dan bertukar beberapa kata dengan mereka. Ekspresinya menjadi lebih terkejut. Orang-orang ini, semuanya adalah penghuni sekte dunia bawah. Tuan Aowei, dikalahkan? Tuan Aowei benar-benar ditelan utuh. Kiamat. Hari kiamat. Di Wild Wave Star. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Aowei ditelan oleh binatang hitam raksasa itu. Bahkan tidak bisa menahannya. Dampak visual ini membuat semua orang merasa seperti jatuh ke dalam rumah es. Mereka tidak pernah berpikir bahwa master bintang mereka, Aowei, akan dikalahkan dengan mudah. Mereka berharap Aowei akan menyelamatkan mereka dari krisis ini. Tetapi sekarang, harapan ini segera berubah menjadi keputusasaan yang tebal. Ketika Yangkai terbang menuju bintang gelombang gila, tidak ada yang berani menghentikannya. Saat mulut raksasa itu membuka dan menutup, ia menelan satu demi satu pulau, bahkan air laut yang tak berujung. Menangis untuk orang tua mereka dan melarikan diri untuk hidup mereka, banyak orang mengutup. Yangkai menutup telinga terhadap ini dan duduk bersila di punggung gun-gun, mengunya seluruh Mad Wave Star. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, tuan muda ini ingin membawa kamu ke tanah suci. Tetapi kamu bahkan tidak menghargainya. Kamu tidak cukup beruntung untuk melarikan diri. Tiba-tiba, jantung Yangkai berdetak kencang. Apa perbedaan antara tindakannya dan tindakan kaisar agung pemakan surga Wu Kuang? Wu Kuang telah mendatangkan malapetaka di Starfield dan menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya menimbulkan murka surga dan murka kaisar. Tidak, Wu Kuang adalah Wu Kuang. Sementara dia adalah dirinya sendiri. Jadi metode mereka sangat berbeda. Di bintang Wu Kuang yang hancur, semua makhluk hidup dimusnahkan. Tetapi dia hanya mengirim mereka ke dunia lain dan tidak melakukan apapun pada mereka. Sebaliknya, bertahun-tahun kemudian, mereka kemungkinan besar akan berterima kasih padanya. Ketertiban dibangun kembali dalam kekacauan. Dan hanya dengan mengalami kehancuran seseorang dapat memperoleh kehidupan baru. Perbatasan Grid Desolate Starfield Wajah Wu Heng pucat pasi. Dia telah menghadapi kegelapan yang menelan segalanya selama setengah tahun. Dan bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menekan kecepatan menelan dan menyebar. Tidak dapat menghentikannya. Setelah setengah tahun, dia telah kehilangan lebih dari puluhan juta kilometer ruang. Domain sebesar itu beberapa kali lebih besar dari yang dia tempati tiga tahun lalu. Siapa orang ini, dan bagaimana dia melakukannya? Dia pernah mendorong Grid Desolate Starfield untuk menelan wilayah bintang Heng Luo. Jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya itu. Itu adalah proses yang perlu didorong maju sedikit demi sedikit. Bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Pada saat itu, Heng Luo Starfield tidak memiliki Starfield Master. Jadi kemampuan melahapnya pada dasarnya tak terbendung. Tapi sekarang, dengan dia di sini, korosi pihak lain sebenarnya sangat cepat. Apa alasannya? Jika hanya ini yang ada, itu akan baik-baik saja. Tetapi ada hal lain yang membuat Wu Heng khawatir. Dalam setengah tahun ini, dia telah kehilangan tiga bintang kultivasi satu demi satu di pedalaman Grid Desolate Starfield. Sejak awal, bintang dunia bawah, bintang gelombang liar, dan bintang kepiting terbang, semuanya telah menghilang dari bagan bintang seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Itu adalah tiga bintang budidaya, bukan tiga potong pasta daging. Metode apa yang digunakan yang kai untuk mencurinya? Di Grid Desolate Starfield, ada banyak kultifation star. Jadi kehilangan tiga bukanlah masalah besar. Poin kuncinya adalah bahwa ini baru permulaan. Setelah kehilangan tiga bintang kultivasi dalam setengah tahun, bagaimana dengan satu tahun, sepuluh tahun, seratus tahun? Jika dia benar-benar menunggu sampai seluruh Starfield tidak lagi memiliki bintang kultivasi, apa artinya keberadaan Starfield ini? Gelarnya sebagai Starfield Master hanya akan ada dalam nama. Yang membuat Wu Heng sedikit lega adalah sejak bintang kepiting terbang, yang kai tidak melakukan gerakan lain. Jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Sebagai Master Starfield, jika dia benar-benar ingin memata-mata yang kai, itu akan mudah. Tetapi dia tidak berani melakukannya. Karena jika dia terganggu, kecepatan korosi Starfield akan meningkat secara dramatis. Dia tidak bisa terus seperti ini. Jika dia terus seperti ini, akhir hidupnya tidak akan baik. Apakah dia benar-benar akan melakukan ini? Ekspresi Wu Heng berfluktuasi antara kemarahan, rasa malu, keengganan, dan berbagai emosi lainnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa sedemikian rupa di wilayahnya sendiri di bidang bintang-bidang bawah. Di atas bintang mati, ia melayang di udara. Tubuhnya yang hitam pekat terus menyusut dan mengembang. Yang kai berdiri di samping, mengawasinya dengan cermat. Dalam situasi saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia bisa merasakannya secara samar. Gun-gun sepertinya penuh. Sepanjang jalan, Gun-gun telah menelan total tiga bintang budidaya. Ketika akhirnya menelan bintang kepiting terbang, ia menutup mulutnya dan tidak lagi mengeluarkan suara retak. Kemudian, itu berhenti di lokasi asli bintang kepiting terbang dan mengalami perubahan seperti itu. Dia ingin berkomunikasi dengan batas kecil misterius. Tetapi dia menemukan bahwa kesadarannya tidak dapat memasukinya. Jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Jika indranya benar, maka kondisi Gun-gun saat ini sedang mencerna makanannya. Bagaimanapun, tiga bintang kultivasi tidak mudah ditelan. Bahkan jika mereka tertelan ke dalam batas kecil misterius, mereka harus dicerna. Jika tidak, hukum dunia yang sedikit berbeda akan cukup untuk menyebabkan ruang di batas kecil misterius runtuh. Dan makhluk hidup di tiga bintang budidaya akan mati. Tanpa tempat pemakaman. Setelah perubahan ini, seluruh batas kecil misterius mungkin akan disegarkan. Jadi Yangkai menunggu dengan sabar dengan harapan ini. Dia benar-benar ingin menyelidiki situasi dengan perwujudannya. Tetapi jaraknya terlalu jauh. Dan dia saat ini berada di grid desolate starfield. Jadi tidak mungkin baginya untuk menghubungi perwujudannya. Namun, kehidupan Wuheng jelas tidak baik. Jika tidak, tindakannya baru-baru ini tidak akan begitu mulus. Selama Wuheng bisa meluangkan waktu, dia bisa memberinya pelajaran. Berpikir begitu, Yangkai menyeringai. Siapapun yang memprovokasi dia tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Bahkan Wuhuang sangat menderita. Apalagi Wuheng. Waktu berlalu dengan lambat. Dan matahari dan bulan tidak lagi terlihat. Yangkai tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Namun, setiap kali bergerak, tampaknya mengalami beberapa perubahan. Yangkai dapat dengan jelas merasakan bahwa keinginannya menjadi lebih jelas. Yang hanya bisa berarti satu hal. Gun-Gun telah berhasil mencerna hukum dunia dari tiga bintang budidaya yang telah dia telan dan menggabungkannya bersama. Setelah beberapa saat, wasiat itu menjadi lebih jelas. Meskipun belum mencapai titik di mana ia dapat berkomunikasi dengan Yangkai, ia masih dapat menanggapi kontaknya. Perubahan yang paling kentara adalah bentuknya yang mengepul. Awalnya, itu hanya bola hitam raksasa. Tetapi setelah menelan bintang dunia bawah, mulut raksasa muncul. Sekarang, tepat di depan mulut raksasa ini, sebuah ekor telah muncul. Ekor ini perlahan tumbuh lebih panjang, dan sekilas terlihat seperti kecebong raksasa. Membuatnya terlihat cukup lucu. Akhirnya, suatu hari, setelah beberapa saat menggeliat, Gun-Gun berhenti bertransformasi dan membuka mulutnya lagi. Mengeluarkan suara retak yang menunjukkan urgensi rasa lapar. Setelah mencerna tiga bintang budidaya, ia mulai menelannya lagi, dan ukurannya juga meningkat pesat. Ketika turun di Wild Wave Star, diameternya sudah 100 km, dan pada saat ini, diameternya setidaknya 200 km. Yang Kai tidak berniat menghentikannya, membiarkannya bergerak bebas. Gun-Gun segera berbalik dan terbang ke arah tertentu. Meskipun gelap, Yang Kai tahu bahwa pasti ada bintang kultivasi di sana. Tampaknya sangat sensitif terhadap bintang kultivasi, dan meskipun dipisahkan oleh ruang yang sangat luas, ia masih bisa mencium aroma bintang kultivasi. Yang Kai melintas ke batas kecil misterius. Ini adalah pertama kalinya Yang Kai memasuki dunia ini setelah transformasinya. Jadi ketika dia tiba, dia tercengang. Karena ini bukan lagi batas kecil misterius yang dia kenal. Seluruh dunia telah menjadi berkali-kali lebih besar, dan bahkan setelah memperpanjang Divine Sense-nya untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat mencapai ujungnya. Awalnya, batas kecil misterius hanya bisa dianggap sebagai dunia kecil, bahkan hukum langit dan bumi disatukan oleh Yang Kai. Jika batas kecil misterius dibandingkan dengan sepotong pakaian, maka batas kecil misterius yang asli pasti akan dipenuhi dengan tambalan. Meskipun hukum langit dan bumi sudah lengkap, itu tidak harmonis. Namun, pada saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan suasana yang lembut dan lembut. Hukum dunia juga sangat sempurna, berkali-kali lebih dalam dari aslinya. Ini sudah bisa dianggap sebagai dunia kecil yang sebenarnya, yang bahkan lebih maju daripada bintang budidaya rata-rata. Di dunia ini, pemandangannya selalu berubah, termasuk hutan, tanah terlantar, lautan, gurun, dan cekungan, yang semuanya cocok untuk berbagai ras untuk hidup dalam damai dan istirahat. Aura hidup yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh dunia saat bangunan dengan gaya berbeda bangkit dari tanah. Setelah tiga orang bintang budidaya ditelan ke tempat ini dan menemukan bahwa hidup mereka tidak lagi dalam bahaya, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membangun kembali sekte dan keluarga mereka. Tetapi tidak ada konflik. Lagi pula, tidak ada yang tahu di mana mereka berada sekarang. Mereka juga tidak tahu apakah bencana besar akan menimpa mereka. Bahkan jika makhluk hidup dari ras yang berbeda bertemu sesekali, mereka akan menahan diri dan mencoba menghindari konflik dengan orang lain. Yang Kai mengamati dengan cermat untuk sementara waktu dan segera menemukan batas kecil misterius yang asli. Ruang asli terletak di pusat dunia baru ini. Dan tampaknya ada penghalang tak terlihat yang mengisolasi dunia baru ini dari dunia luar. Mencegah siapapun masuk tanpa izin. Yang Kai tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Dia benar-benar takut seseorang akan membobol kebun obatnya dan merusak obat rohnya. Situasi saat ini tidak bisa lebih baik, dan kemungkinan besar karena kontribusi kemauan dunia. Karena dia sudah ada di sini, dia setidaknya harus menyapa orang-orang di dunia ini dan memberi tahu mereka siapa penguasa sebenarnya dari tempat ini. Dengan pemikiran dari Yang Kai, sosok raksasa tiba-tiba muncul di langit. Setiap makhluk hidup yang hidup di dunia ini akan dapat melihat sosok ini jika mereka melihat ke atas. Tatapannya bermartabat, seolah-olah dia sedang melihat kehampaan. Tetapi juga pada semua orang. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke atas. Mereka tidak bisa menahan perasaan penyembahan. Dan banyak dari mereka sudah jatuh ke tanah. Gemetar. Itu dia, di pulau yang baru lahir. Ekspresi Aowei berubah. Ingatan untuk dikalahkan dalam satu pukulan masih segar di benaknya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa metode pihak lain berkali-kali lebih kuat daripada miliknya? Sangat menggelikan bahwa dia mengira dia adalah seorang star master dan ingin bertukar pukulan dengannya. Banyak orang mengenali Yang Kai. Lagi pula, ketika dia mengendarai surging star devoring beberapa hari yang lalu, banyak orang telah melihatnya dari jauh. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, rasa hormat yang mereka rasakan untuknya semakin dalam. Saya adalah penguasa dunia ini. Dan saya tidak memiliki niat jahat terhadap kamu. Saya hanya berharap kamu semua dapat hidup dengan damai di dunia ini dan menjalani kehidupan yang baik. Jika ada di antara kamu yang berbakat dan cerdas, saya dapat membimbing kamu ke dunia tingkat yang lebih tinggi dan memungkinkan kamu untuk mengalami jalan seni bela diri yang lebih menarik. Mengulurkan dua jari. Dia menunjuk ke matanya dan menyeringai. Bekerja keras. Anak nakal. Aku akan menjagamu. Apakah kamu naga atau cacing akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri? Petik 2. Seluruh dunia terdiam saat semua orang terkejut tak bisa berkata-kata. Baru setelah sekian lama mereka menyadari bahwa sosok raksasa di langit telah menghilang. Namun, kata-kata sederhana ini menyebabkan gelombang besar di hati semua orang. Terutama Origin King Realm. Dunia yang lebih maju. Jalan seni bela diri yang lebih cemerlang. Ini seperti wortel yang tergantung di depan keledai. Membuat mereka ngiler dengan keinginan. Sebagian besar Origin King Realm di Grid Desolate Starfield tahu tentang keberadaan Starboundary. Bagaimanapun, Grid Desolate Starfield selalu memiliki cara untuk terhubung dengan Starboundary. Beberapa dekade yang lalu, Master Sekte sebelumnya dari Sekte Dunia Bawah, Yin Le Seng, telah masuk dengan beberapa Master Starfield. Tetapi tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa memasuki batas bintang melalui saluran itu penuh dengan bahaya. Dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian, meskipun lorong ini selalu ada, para pembudidaya dari Grid Desolate Starfield tidak berani melewatinya kecuali mereka memiliki keyakinan besar pada kekuatan mereka sendiri. Tapi sekarang, ada kesempatan lain di depan mereka. Tampaknya selama seseorang memperoleh pengakuan dari Master Dunia, mereka dapat ditarik ke batas bintang. Bintang-bintang itu berkilauan dan abadi. Tetapi mereka dihancurkan satu demi satu. Menghilang seolah-olah tangan tak terlihat sedang menyapu bersih mereka dari langit berbintang yang luas. Wu Heng tidak tahan lagi. Menggertakkan giginya dan berteriak, Yang Kai. Sekarang, pertempurannya dengan Yang Kai benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tidak hanya dia kehilangan langit berbintang yang luas, tetapi dia juga kehilangan lima bintang kultivasi di bidang bintang Grid Desolate. Jika pertempuran diam ini berlanjut seperti ini, dia pasti akan kehilangan semua yang dia miliki dan hatinya akan dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia berhenti ketika dia menemukan bahwa Star Master of Heng Luo Starfield telah lahir, mungkin dia tidak akan harus berurusan dengan begitu banyak masalah yang merepotkan. Namun, pada saat itu, dia telah menggertak Yang Kai untuk menjadi Master Starfield, bahkan tidak menempatkannya di matanya. Faktanya, ketika dia meminta Yang Kai untuk menyerahkan Heng Luo Starfield, kebencian di antara mereka sudah ditempa. Penyesalan tidak berguna sekarang. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan Yang Kai terlebih dahulu. Bahkan jika dia harus menderita lebih banyak kerugian, akan sulit untuk menoleransi dia melakukan apapun yang dia inginkan di wilayahnya sendiri. Dengan pemikiran ini, Wu Heng tidak lagi ragu-ragu dan membagi perhatiannya untuk menyelidiki situasi Yang Kai. Di langit berbintang yang jauh, Wu Heng dengan cepat menemukan sosok Yang Kai. Dan ketika dia melihat apa yang terjadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tercengang. Apa ini? Lebih dari setengah bintang kultivasi ke-enam telah menghilang. Dan di atas bintang kultivasi yang rusak ini, monster hitam raksasa yang tampak seperti kecebong perlahan menelan bintang kultivasi sepotong demi sepotong, seolah-olah sedang memakan kue yang lezat. Dalam sekejap mata, potongan besar bintang budidaya lainnya telah menghilang. Bahkan dengan pengalaman luas Wu Heng, dia tidak dapat mengidentifikasi apa monster hitam ini. Tetapi ketika dia melihatnya, dia tidak dapat menahan perasaan takut. Yang Kai, yang duduk bersila di punggung gun-gun, sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke arah langit berbintang, menyeringai. Pada saat berikutnya, Wu Heng muncul di depannya. Sebagai sekte master of the starfield, tentu saja tidak sulit baginya untuk melintasi jutaan kilometer dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Berteriak, mati. Kekuatan starfield ini langsung dimobilisasi. Berubah menjadi belenggu tak terlihat yang mengikat erat tubuh besar gun-gun. Tubuh bundar gun-gun tampak menyusut saat dia membuka mulutnya. Giginya bergemeletuk saat dia berjuang. Yang Kai juga merasakan segunung tekanan menekannya. Seluruh tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Seolah-olah semua tulangnya telah dihancurkan oleh Wu Heng. Menjadi terlalu sombong di wilayah orang lain memang bukan hal yang baik. Tapi, tindakan Wu Heng sekarang mungkin agak terlambat. Jika Wu Heng mampu bertindak begitu tegas di awal, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Tapi sekarang, apakah dia benar-benar berpikir dia penurut? Bibir yang Kai melengkung menjadi senyum misterius. Ekspresi Wu Heng tiba-tiba berubah saat dia merasa bahwa belenggu yang dia kenakan pada mereka dihancurkan sedikit demi sedikit oleh monster hitam itu. Tidak. Itu tidak rusak. Itu telah menghilang. Sama seperti bintang kultivasi di depannya. Starfield yang dia panggil juga sedang dilahap. Asteris dong. Asteris getaran datang dari lubuk hatinya. Dan sosok yang Kai tiba-tiba kembali normal. Gerakannya menjadi bebas lagi. Kamu bisa melakukannya. Wu Heng tertegun sejenak. Dia datang ke sini dengan tekad untuk membunuh Yang Kai. Tetapi setiap kali dia tertunda di sini. Melahap Heng Luo Starfield tidak akan terbendung. Kerusakan yang disebabkan oleh kecepatan melahap yang mengerikan adalah sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Awalnya. Dia telah merencanakan untuk membunuh Yang Kai secara langsung dan kemudian kembali untuk menghadapi Heng Luo Starfield. Tetapi siapa yang mengira bahwa rencana ini akan gagal? Monster bola hitam ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Itu bahkan bisa menelan kekuatan Starfield ini. Sementara Wu Heng masih linglung. Gongun tiba-tiba bergegas ke arahnya. Tubuhnya yang tampak gemuk menampilkan kelincahan yang tak terbayangkan. Ketika Wu Heng sadar kembali. Sebuah mulut besar yang dipenuhi taring muncul di depannya. Retakan. Saat mulut tertutup. Sebagian besar kekosongan menghilang. Dahi Wu Heng dipenuhi keringat dingin saat dia muncul di lokasi lain. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Master Starfield dan dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui kekosongan ini. Dia kemungkinan akan menderita bencana. Berdiri di punggung gungun. Yang Kai mencubit pinggangnya dan tertawa. Ini rumahmu. Kenapa kamu lari? Cepat dan bertarung. Bajingan. Bocah kecil. Jangan bertindak begitu arogan. Hati Wu Heng dipenuhi amarah. Seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Tetapi dia masih mempertahankan ketenangannya. Tidak membiarkan kata-kata Yang Kai mengganggunya. Namun, apa yang dia katakan itu benar. Ini adalah wilayahnya. Rumahnya. Dan Yang Kai adalah seorang pencuri dan bandit yang telah menyusup ke rumahnya. Ketika tuannya datang untuk berurusan dengannya. Dia tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda bersalah. Dia bahkan memprovokasi dia. Hal semacam ini tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Wu Heng memusatkan perhatiannya dan mengulurkan tangannya. Memadatkan ribuan aliran cahaya menjadi tombak. Ini bukan artefak Kaisar. Tetapi manifestasi dari energi bintang yang memenuhi bagian langit berbintang ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah energi dunia dari langit berbintang ini. Tentu saja. Itu bukan energi dunia dari seluruh Grid Desolate Starfield. Meskipun Wu Heng adalah penguasa Grid Desolate Starfield. Itu bukan tugas yang mudah baginya untuk memobilisasi seluruh Starfield. Ini juga sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh Yang Kai. Meski begitu, kekuatan yang terkandung dalam tombak ini bukanlah masalah kecil. Paling tidak, itu berisi kekuatan langit berbintang dalam radius 10 juta kilometer. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Starfield Master. Tombak. Kilat. Guntur. Tombak itu berubah menjadi ular beludak yang ganas. Memadatkan kekuatan untuk menghancurkan dunia dan langsung tiba di depan gun-gun. Tubuh Yang Kai tiba-tiba membeku. Rambutnya berdiri. Jika serangan yang menghancurkan bumi ini adalah ular berbisa, maka pada saat ini, Yang Kai merasa seperti dia telah berubah menjadi katak, menghadapi musuh alaminya. Meskipun dia telah siap secara mental untuk saat ini, menghadapinya secara langsung masih cukup merepotkan. Gun-gun. Yang Kai mengangkat kakinya dan menginjak punggung gun-gun. Gun-gun membuka mulutnya dan menelan serangan mengerikan ini. Wu Heng mencibir di wajahnya saat dia diam-diam menatap monster raksasa yang hitam pekat itu. Tetapi segera senyumnya menghilang. Adegan dia membunuh lawannya dalam satu pukulan tidak muncul. Tubuh monster hitam raksasa itu hanya berguling beberapa kali sebelum retakan muncul di punggungnya. Bahkan retakan itu dengan cepat menutup. Matanya melebar. Hampir curiga bahwa dia salah. Serangan yang dia ringkas dengan kekuatan Sterry Sky selama puluhan juta kilometer ini telah dengan mudah dinetralkan. Apa-apaan monster hitam ini, bagaimana itu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tepat ketika gun-gun menelan pukulan yang menghancurkan bumi ini. Aliran cahaya melesat melintasi langit di dunia batas kecil misterius. Hampir menembus seluruh dunia. Aliran cahaya ini mengeluarkan aura yang menghancurkan dunia. Menyebabkan semua makhluk hidup di batas kecil misterius mengangkat kepala mereka dalam pemujaan. Saat aliran cahaya melintas, itu meninggalkan bekas yang dalam di langit batas kecil misterius. Seolah-olah telah dibelah dan tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Serangan dunia adalah sesuatu yang hanya bisa ditentang oleh serangan dunia. Serangan Wuheng, yang telah memadatkan kekuatan langit berbintang dalam radius 10 juta kilometer, sangat menakutkan. Tetapi batas kecil misterius sekarang menjadi dunianya sendiri. Dan hukum dunia dan energi dunia yang dikandungnya tidak jauh lebih buruk. Daripada Starfield, bahkan, mereka bahkan melampauinya. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Wuheng ingin menggunakan serangan ini untuk menghancurkan batas kecil yang misterius. Tapi itu hanya angan-angan di pihaknya. Batas kecil misterius sudah cukup untuk menelan serangannya. Dan dari kelihatannya, tidak hanya tidak menyebabkan banyak kerusakan. Itu juga akan memberikan efek bergizi. Yangkai mengangkat telinganya dengan jari kelingkingnya dan mengejek dengan keras. Serangan yang begitu lembut. Apakah kamu mencoba menggelitikku? Diam. Wuheng menjadi marah karena dipermalukan. Bagaimana Yangkai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Dia berteriak lebih keras. Sebagai Starfield Master. Tuan muda ini benar-benar merasa malu padamu. Jika ada yang berani bertindak begitu lancang di rumah saya, saya akan memukuli mereka dengan sangat buruk sehingga bahkan ibunya tidak akan mengenali mereka. Kelancangan Yangkai mencibir. Aku kurang ajar. Jika kamu punya nyali, datang dan pukul aku. Meskipun Wuheng tahu bahwa Yangkai mencoba memprovokasi dia, dia masih tidak tahan lagi. Dia hanya bisa merasakan pikirannya berfluktuasi hebat dan matanya memerah. Meskipun kata-kata Yangkai sombong, ada satu hal yang benar tentangnya. Tidak dapat membunuh pencuri dan bandit di wilayahnya sendiri benar-benar memalukan. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya kecil muncul di masing-masing tangannya, memadatkan kekuatan bintang dan mengubahnya menjadi serangan kilat yang bergemuruh ke depan. Meskipun dia tidak tahu apa binatang hitam pekat itu, dia secara naluriah merasa bahwa itu tidak sekuat kelihatannya. Bahkan jika itu bisa menelan serangannya, harus ada batasnya. Luka di punggungnya yang perlahan menutup adalah bukti terbaik. Bukannya dia tidak bisa memberikan kerusakan apapun padanya, hanya saja kerusakannya tidak cukup. Karena itu tidak cukup, dia hanya perlu memberikan sedikit lebih banyak kerusakan. Setidaknya satu pukulan akan cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Kekuatan bintang-bintang bergegas ke arahnya dan ditelan ke perutnya lagi, menyebabkan dua luka lagi muncul di punggungnya. Di sisi lain, Gun-Gun tiba-tiba menjadi bersemangat, tanpa instruksi Yangkai. Sebenarnya mengambil inisiatif untuk menerkam Wu Heng. Tampaknya ingin menelannya juga. Bagaimana mungkin Wu Heng hanya duduk dan menunggu kematian? Mengandalkan kecepatan Master Starfield. Sosok Wu Heng berkedip saat dia menghindari serangan bergulir. Memadatkan Star Force di tangannya untuk membentuk serangan. Dalam sekejap, dunia di dalam batas kecil misterius berubah secara dramatis. Garis-garis cahaya melesat melintasi langit seperti hujan meteor. Dan kilat menyambar melintasi batas kecil yang misterius seolah-olah itu adalah akhir dunia. Terlepas dari kultivasi mereka, semua miliaran makhluk hidup ini gemetar ketakutan saat mereka bersujud di tanah dan memohon belas kasihan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka telah menyinggung Master Dunia yang telah muncul sebelumnya. Hanya berpikir bahwa Master Dunia marah, menyebabkan dunia berubah. Di atas laut, ombak naik dan turun, gurun retak, dan bangunan baru yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Dalam sekejap, dunia yang damai menjadi penuh dengan bahaya. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa rahmat ilahi ini seperti lautan dan rahmat ilahi ini seperti penjara. Yang Kai tidak memiliki cara untuk memahami semua ini. Atau bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menghentikan Wu Heng. Wu Heng adalah Master Starfield. Dan di Great Desolate Starfield ini, dia bisa menampilkan kekuatan dewa. Yang Kai tidak memiliki peluang untuk menang melawannya di sini. Jadi orang yang bisa melawannya sekarang bukanlah dia. Tetapi Gun Gun. Di sisi lain, Gun Gun memenuhi harapannya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan Starfield yang dipadatkan Wu Heng. Mereka semua tertelan ke dalam perutnya. Dua sosok. Satu besar dan satu kecil. Bola balik di Starfield, saling mengejar. Tidak. Ini tidak bisa berlanjut. Hati Wu Heng terbakar oleh kecemasan. Setiap kali dia menunda di sini untuk beberapa saat, Great Desolate Starfield akan ditelan. Dan menyusutnya Steri Sky akan secara langsung memengaruhi kekuatan yang bisa dia mobilisasi. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dia benar-benar kalah, meskipun ini hanya kemungkinan. Wu Heng masih menganggapnya sulit dipercaya. Sebelum datang untuk menemukan Yang Kai, dia tidak pernah membayangkan situasi seperti itu akan terjadi. Tapi sekarang, dia berada dalam dilema. Yang Kai juga merasa ada yang salah. Dia mengambil beberapa waktu untuk menyelidiki situasi Gun Gun dan akhirnya menemukan perubahan di batas misterius kecil. Sama seperti bagaimana Gun Gun perlu beristirahat dan mencerna tiga bintang budidaya yang telah dia telan sebelumnya, serangan padat Star Energy Wu Heng tidak mudah ditelan. Dibandingkan dengan langsung menelan bintang budidaya, tekanan yang diberikan Wu Heng kepada Gun Gun jauh lebih besar. Jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, batas kecil misterius pasti tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, itu akan buruk. Jadi dia harus membiarkan Gun Gun beristirahat sebentar dan mencari kesempatan untuk mencerna Star Energy. Kedua musuh memiliki kekhawatiran yang berbeda. Tetapi pada saat ini, mereka membuat pilihan yang sama dan terbang menuju tepi grid desolate Starfield. Wu Heng sedang terburu-buru untuk menahan kekuatan melahap lapangan bintang Heng Luo dan mengusir Yang Kai, seorang bandit, sementara Yang Kai sedang terburu-buru untuk menemukan tempat yang aman untuk beristirahat. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat. Wu Heng adalah master Starfield, jadi tidak perlu dikatakan bahwa dia bisa menempuh jarak jutaan kilometer dengan satu pikiran. Meskipun tubuh Gun Gun gemuk dan kembung, setiap kali melompat ke depan, ia akan mampu menempuh jarak yang menakutkan. Selain itu, Wu Heng sengaja atau tidak sengaja membimbingnya, memberinya kemampuan untuk berteleportasi. Dalam waktu kurang dari satu jam, kegelapan tak berujung muncul di depan matanya. Segera, kedua belah pihak tiba di perbatasan antara dua Starfield. Semangat Yang Kai bergetar saat dia segera membuat koneksi dengan perwujudannya dan merasakan dukungan dari Heng Luo Starfield. Meskipun dia masih di grid desolate Starfield, ini sudah menjadi tempat di mana dua Starfield berpotongan, jadi penindasannya tidak begitu jelas. Dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, ada jalan menuju surga. Tetapi kamu menolak untuk mengambilnya, dan malah bersikeras untuk pergi ke neraka. Wu Heng, aku benar-benar harus berterima kasih. Begitu dia selesai berbicara, dia mengendarai Gun Gun melewati Wu Heng dan bergegas kembali ke Heng Luo Starfield. Setelah mengusir musuh yang kuat ini, Wu Heng tidak merasa senang tetapi malah terkejut. Hatinya tenggelam ketika dia merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Detik berikutnya, kekuatan dorong yang menakutkan tiba-tiba datang dari kegelapan yang tak berujung, memberinya perasaan bahwa sulit untuk menolaknya. Dalam kegelapan, wajah tersenyum Yang Kai muncul di depan matanya. Kamu benar-benar Master Starfield, Wu Heng mau tidak mau menangis ketakutan, rasa penyesalan yang mendalam memenuhi hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah mengirim Yang Kai kembali. Sebelumnya, dia telah menganggap bahwa Yang Kai bukan Master Starfield dan tidak bisa membiarkannya menimbulkan masalah di belakangnya. Jadi dia mengirimnya pergi. Dengan cara ini, dia bisa fokus menghadapi tekanan dari Heng Luo Starfield tanpa khawatir. Tapi dari kelihatannya, ini adalah langkah yang mengerikan. Yang Kai benar-benar penguasa field bintang Heng Luo. Namun, tidak peduli bagaimana Wu Heng memikirkannya, dia tidak bisa mengerti. Karena dia adalah penguasa lapangan bintang Heng Luo, siapa yang bertanggung jawab untuk mengendalikan melahap lapangan bintang grid desolate? Mungkinkah Heng Luo Starfield memiliki dua tuan? Tapi itu tidak mungkin. Hanya ada satu sumber bidang bintang. Bagaimana itu bisa disempurnakan oleh mereka berdua? Dugaan yang sangat berani muncul di benak Wu Heng. Wajahnya pucat saat dia menggertakkan giginya dan berteriak, klon. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menjelaskan keraguannya. Dia pasti memiliki avatar yang bisa bertindak sesukanya. Itulah sebabnya dia mampu mempertahankan penyerapan Starfield sambil menerobos ke grid desolate Starfield. Teknik klon bukanlah rahasia. Juga bukan teknik rahasia yang sulit untuk dikembangkan. Banyak master telah mengolahnya sebelumnya. Tetapi klon biasa tidak dapat menampilkan efek yang terlalu besar. Paling-paling, mereka hanya bisa menyelidiki beberapa bahaya. Jadi itu sangat tidak berguna. Selain itu, mengolah teknik rahasia ini membutuhkan bahan yang sangat berharga dan banyak waktu. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan menghabiskan terlalu banyak usaha pada teknik klon. Mereka juga tidak akan menggunakan teknik rahasia ini dalam pertempuran hidup atau mati. Tapi sekarang, tampaknya avatar yang kai sangat kuat. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan seluruh field bintang Heng Luo. Kegelapan itu seperti gelombang pasang yang menyebar ke segala arah, menyebabkan hamparan luas langit berbintang menghilang. Wu Heng mundur lagi, seolah-olah dia telah dikalahkan. Sebelumnya, ketika perwujudannya menggunakan sumber starfield untuk melahap langit berbintang, dia merasa sulit untuk menolak dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahannya. Sekarang yang kai telah kembali ke starfield dan tubuh aslinya mengendalikan sumber starfield. Kekuatannya secara alami meningkat. Ditambah dengan fakta bahwa grid desolate starfield baru-baru ini kehilangan sebagian besar starfield dan wilayah starfield Heng Luo telah berkembang. Wu Heng bahkan lebih tidak cocok. Wajah Wu Heng pucat pasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya yang tiba-tiba untuk menelan starfield tanpa pemilik akan menyebabkan bencana seperti itu. Dia baru saja menjadi master starfield belum lama ini. Jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Sebagai starfield master, dia seharusnya menjadi orang yang menang dalam pertempuran ini. Tetapi kenyataannya benar-benar berbeda. Sosok Wu Heng berkedip saat dia mundur 1 juta kilometer. Dalam kegelapan, wajah kental yang kai balas menatapnya dan mencibir. Lari? Tunggu sampai grid desolate starfield ini selesai. Saya akan melihat kemana kamu lari. Petik 2 Hati yang kai dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak heran Wu Heng ingin melahap lapangan bintang Heng Luo. Sebagai penguasa starfield. Menelan starfield lainnya benar-benar memberi seseorang rasa senang yang luar biasa. Memungkinkan seseorang untuk dengan jelas merasakan perubahan kekuatan dunia. Begitu dia mengambil keputusan. Dia akan menelan seluruh grid desolate starfield dan menggabungkan dua starfield bersama-sama. Pada saat itu, dia akan menjadi penguasa dari dua starfield. Menghadapi ejekannya, wajah Wu Heng tetap tenang. Seolah-olah dia sudah menerima nasibnya. Tetapi matanya bersinar dengan tekad. Dia tiba-tiba mengeluarkan sepotong batu giyok dari space ringnya. Potongan batu giyok ini dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan tampaknya dicap dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Memancarkan aura yang mendalam. Satu juta kilometer jauhnya. Yang kai melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan kerutan. Meskipun jaraknya tidak jauh. Yang kai bisa merasakan bahwa itu bukan semacam artefak. Jadi apa gunanya mengeluarkannya saat ini? Bagaimanapun. Yang kai tidak tahu apa itu. Tetapi itu tidak terlihat seperti hal biasa. Ekspresi Wu Heng menjadi serius saat dia membentuk beberapa segel tangan misterius dan mengarahkan jarinya ke batu giyok. Mengangkatnya tinggi-tinggi saat dia berteriak. Pemanggilan utusan bintang. Bintik-bintik cahaya tiba-tiba melesat keluar dari batu giyok. Seperti ratusan juta kunang-kunang. Mengembun menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. Di atas kepala Wu Heng. Di bagian atas berkas cahaya. Cahaya putih cemerlang mengembun menjadi lingkaran yang menutupi radius beberapa kilometer. Lingkaran ini dipenuhi dengan pola-pola rumit yang berputar secara tidak teratur. Menyilaukan siapa saja yang melihatnya. Yang kai. Di sisi lain. Tertegun sejenak. Karena polanya tampak agak akrab. Melihat lebih dekat. Dia langsung tercengang. Bukankah itu diagram formasi yang dia butuhkan untuk mengatur formasi hukum antariksa lintas domain? Apa benda giyok itu? Bagaimana dia bisa membuat diagram seperti itu dalam sekejap? Kekuatan ruang melonjak. Yang kai tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan Wu Heng dan apa yang telah dilihatnya. Yang kai sangat merasakan bahwa sepertinya ada seseorang yang datang dari pola itu. Benar saja. Dalam cahaya yang menyilaukan. Kaki raksasa tiba-tiba melangkah keluar dari formasi melingkar. Seperti makhluk abadi yang turun. Perlahan-lahan menampakkan dirinya. Mata yang kai melebar saat dia menatap pria ini. Dia adalah seorang pria tampan mengenakan mahkota berbulu dan kipas berbulu. Pria ini memiliki penampilan seperti batu giyok dan sangat tampan sehingga yang kai tidak bisa menahan perasaan mual. Di pinggangnya tergantung pedang panjang yang memancarkan aura seorang sarjana konfusianisme. Ketika dia melihat ke bawah dari pola melingkar, matanya tertutup. Wu Heng, di sisi lain, berdiri di sana dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat ke atas. Tiba-tiba, pria itu membuka matanya, seperti guntur dan kilat, dengan jelas memahami semua hal. Wu Heng dengan cepat menundukkan kepalanya, seolah-olah meliriknya saja tidak sopan. Di sisi lain, Yang Kai merasakan rambutnya berdiri saat tekanan besar turun ke atasnya. Dia tidak terlalu jelas tentang kekuatan sejati Wu Heng. Mungkin Master Realem Kaisar urutan ketiga. Tetapi Yang Kai telah melihat banyak Kaisar Realem urutan ketiga sebelumnya. Jadi dia tidak merasakan tekanan apapun yang dihadapinya. Namun, pria berambut bulu yang turun dari langit ini telah menyebabkan napasnya mandek. Dan ini dengan premis bahwa pihak lain tidak sengaja menargetkannya. Hanya ada satu orang yang bisa memberinya perasaan seperti itu. Orang ini bukan Kaisar Realem. Tapi Kaisar Agung. Kaisar Agung yang mana? Nama-nama Kaisar Agung ini terlintas di benak Yang Kai. Tetapi dia menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang cocok dengan pria ini. Yang membuatnya semakin bingung adalah Wu Heng sebenarnya bisa memanggilnya. Apa utusan bintang yang baru saja dia sebutkan? Star Soul Palace juga memiliki Star Envoy. Xiao Yu Yang adalah Golden Star Envoy. Tapi itu bukan posisi di Star Soul Palace. Xiao Yu Yang adalah Elder. Yang disebut utusan bintang adalah semacam gelar yang didirikan di seluruh wilayah selatan. Utusan bintang dari Istana Jiwa Bintang terutama bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan dan menengahi konflik antara berbagai sekte besar di wilayah selatan. Utusan bintang juga memegang posisi lain di Star Soul Palace. Keduanya berdiri sendiri tetapi tidak saling bertentangan. Utusan bintang ini jelas bukan dari Istana Jiwa Bintang. Dan dia seperti Kaisar Bulan Cerah. Tidak. Dia tampaknya sedikit lebih buruk daripada Kaisar Bulan Cerah. Tetapi pengalaman yang kait terbatas. Jadi dia tidak tahu apa bedanya. Tuan, Wu Heng menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Pria bermahkota itu menatapnya dan bertanya dengan ringan. Wu Heng? Ya. Tancangan. Pria jambul itu berteriak ringan. Tetapi ketika suaranya menimpa Wu Heng. Itu seperti sambaran petir yang menyambarnya. Menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Tuan. Tolong maafkan saya. Wu Heng semakin menundukkan kepalanya. Sesuatu yang sangat mendesak terjadi. Jadi saya tidak punya pilihan selain meminta Tuan datang ke sini. Pria dengan kepala jambul berkata. Kamu adalah penguasa Starfield ini. Apa yang tidak bisa kamu tangani? Wu Heng mengangkat tangannya. Tuan. Tolong lihat ke sana. Pria jambul itu melihat ke arah yang dia tunjuk dan segera melihat kegelapan tak berujung ratusan ribu kilometer jauhnya. Serta wajah yang kai kental dalam kegelapan. Matanya tidak bisa membantu terkulai saat dia langsung memahami kebenaran. Saat mata mereka bertemu. Hati yang kai bergetar dan dia hampir tidak bisa mempertahankan proyeksinya sendiri. Diam-diam terkejut. Orang ini memang kaisar agung. Jika tidak, dia tidak akan mampu memberikan begitu banyak tekanan padanya hanya dengan sekali pandang. Bahkan kemajuan kegelapan dan kemampuan melahapnya sedikit terhambat. Menyebabkan kecepatannya menjadi jauh lebih lambat. Wu Heng berkata dengan sedih. Tuan. Orang ini memiliki beberapa keluhan dengan saya. Jadi dia ingin menelan grit desolate Starfield dan mengabaikan kehidupan jutaan orang. Saya bukan lawannya. Jadi saya meminta Pak untuk menegakkan keadilan untuk saya. Pria jambul itu tidak menanggapi. Tetapi malah menatap yang kai dengan tatapan yang lebih tajam. Seolah-olah dia bisa menembus penghalang antara dua Starfield dan mengintip kekedalaman hati yang kai. Yang kai tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya saat dia secara tidak sadar mendesak kekuatan Starfield untuk mendorong devoring darkness ke depan. Menghalangi pandangan mengintip ini. Kelancangan, melihat ini. Pria jambul itu dengan ringan berteriak. Tampaknya menyalahkan yang kai karena tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Menyalahkannya karena menyembunyikan rahasianya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan dengan lembut menebas ke depan. Serangan pedang ini sunyi dan tenang. Tetapi itu menyapu kekuatan seluruh grid desolate Starfield dan membentuk penghalang tak terlihat di depan kegelapan yang tak berujung. Yang kai hanya merasakan kepalanya membentur dinding dan tiba-tiba merasa pusing. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak bisa mendorong kegelapan sedikitpun. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Orang macam apa ini? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu dengan mudah? Dia secara naluriah merasa bahwa ini bukan kekuatan pria jambul itu sendiri. Bahkan jika dia benar-benar kaisar agung, di bidang bintang-bidang bawah ini, dia pasti akan ditolak oleh hukum dunia. Apalagi menggunakan kekuatan bidang bintang desolate besar. Penguasa grid desolate Starfield adalah Wu Heng. Tetapi bahkan Wu Heng tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Namun dia dapat dengan mudah mencapainya. Dari kelihatannya sekarang, bukan saja dia tidak ditolak oleh hukum dunia bidang-bintang bawah. Dia bahkan lebih mahir dalam memobilisasi Starfield daripada Wu Heng. Kali ini, dia dalam masalah besar. Orang seperti itu muncul entah dari mana. Dan sepertinya dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Tetapi sebaliknya memiliki permusuhan terhadapnya. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Yang Kai bahkan tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Wu Heng. Tetapi menilai dari bagaimana Wu Heng memanggilnya begitu saja ke sini. Mungkin ada semacam hubungan antara keduanya. Setelah pria dengan topi berbulu menghentikan melahap Heng Lua Starfield, wajah Wu Heng segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tak terlihat. Berpikir bahwa mengambil risiko disalahkan karena memanggil senior ini di sini memang pilihan yang bijaksana. Hanya dia yang bisa menghentikan Starfield-nya agar tidak tertelan. Tapi, itu tidak cukup. Wu Heng mengamati ekspresinya dan dengan hati-hati berkata, Tuhan, anak ini sombong, bodoh, dan tidak sopan. Dia telah menginvasi Starry Sky Grid Desolate Starfield saya yang tak terbatas dan menghancurkan banyak Star Cultivation Star Grid Desolate Star saya, menyebabkan banyak nyawa hilang. Tolong hukum dia seberat-beratnya. Pria jambul itu meliriknya dengan dingin. Matanya tanpa emosi. Ekspresi Wu Heng segera menjadi kaku. Tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Awalnya, dia berharap Yangkai akan mengembalikan langit berbintang yang telah dia telan. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa kekuatan harimau tidak begitu mudah dipinjam. Bahkan jika dia memanggil senior ini dan memaksanya untuk menghentikan Yangkai dari terus menelan Starry Sky, dia tidak akan membelanya tanpa alasan. Jika dia terus berbicara, bahkan dia akan dihukum. Lagi pula, sebagai penguasa Starfield, dia tidak dapat mempertahankan wilayahnya. Menyebabkan dia kehilangan sebagian besar wilayahnya saat bertarung dengan orang lain. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak kompeten. Mundur, pria jambul itu menatap ke dalam kegelapan dan berteriak. Meskipun suaranya tenang, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pikiran Yangkai menjadi kosong sesaat. Seolah-olah dia telah dipengaruhi oleh sesuatu dan tiba-tiba memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri. Kegelapan yang tidak dapat bergerak maju juga dipengaruhi oleh fluktuasi kondisi pikirannya. Sensasi dingin menyebar melalui laut kesadarannya, menyebabkan pikirannya bergetar dan kegelapan yang berputar menjadi stabil sekali lagi. Ini adalah efek lotus pemanasan jiwa tujuh warna pada saat kritis ini, menyebabkan dia merasa terkejut. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa orang ini lebih kuat daripada semua Kaisar Agung yang pernah dia temui. Pakar seperti itu seharusnya tidak diketahui. Tetapi mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Agung manapun? Dia tiba-tiba teringat pepatah yang pernah dia dengar sebelumnya. Ada lebih dari 10 Kaisar Agung di dunia ini. Tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Menenangkan dirinya. Yangkai berkata, Bolehkah saya menanyakan nama Tuhan? Tidak peduli apa latar belakang orang ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Bahkan jika dia mengandalkan kekuatan Master Starfield, itu tidak akan cukup. Mungkin itu akan menjadi akhir yang baik jika dia membiarkan masalah ini berhenti seperti ini. Bagaimanapun, dia telah menelan banyak stery Sky Grid Desolate Starfield, dan meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menelan seluruh Grid Desolate Starfield, kemarahan di hatinya telah lama dicurahkan. Yangkai juga siap secara mental untuk berhenti saat dia di depan. Dia menanyakan pertanyaan ini karena penasaran. Ingin tahu nama ahli seperti itu. Mungkin di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi akan baik untuk membentuk hubungan yang baik. Kau bertanya padaku, pria dengan topi berbulu itu menatap Yangkai dengan dingin. Tetapi matanya benar-benar kosong. Ya, Yangkai mengerutkan kening. Tolong beritahu saya. Kamu tidak pantas tahu. Jawab pria jambul dengan acuh-ta'acuh sebelum mengangkat tangannya. Enyahlah. Jika kamu berani bertindak seperti ini lagi, aku pasti akan membunuhmu. Kekuatan luar biasa tiba-tiba bergegas menuju Yangkai dari depan. Meskipun kekuatan ini tidak terlihat, Yangkai merasa seolah-olah dia melihat gelombang raksasa menerjang ke arahnya. Jika dia tidak mundur, dia akan hancur berkeping-keping. Jika Wu Heng memiliki kekuatan seperti itu, dia pasti sudah kalah dalam konfrontasi. Bagaimana mungkin dia masih begitu riang di grid desolate Starfield? Pada saat ini, tindakan paling bijaksana adalah mengambil kesempatan untuk mundur. Meskipun kekuatan ini sangat ganas, selama Yangkai mundur ke Hengluo Starfield-nya, dia akan aman dan sehat. Namun, sikap arogan pria jambul dan nadanya yang tidak menempatkannya di matanya membuat Yangkai marah. Yangkai merasa nadanya cukup sopan, dan sikapnya juga cukup baik. Dia sudah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Tetapi siapa yang mengira bahwa kerendahan hatinya akan menjadi modal pihak lain untuk bertindak begitu arogan? Rasa bangga dan semangat pantang menyerah tiba-tiba melonjak dari hatinya saat dia menghubungkan pikirannya dengan Hengluo Starfield dan mengaktifkan kekuatannya. memadatkan kegelapan tanpa akhir menjadi pertahanan yang tak tertembus. Ledakan Ledakan keras terdengar saat riak menyebar dari kegelapan. N, pria bermahkota mengangkat alisnya karena terkejut. Meskipun dia hanya dengan santai melambaikan tangannya, identitasnya masih ada di sana. Gelombangnya ini telah mengumpulkan kekuatan seluruh Starfield. Dia mengira dia bisa memaksa Yangkai kembali. Tetapi siapa yang mengira itu benar-benar akan memberinya keberanian untuk melawan? Ketika Wuheng melihat ini, dia pertama kali terkejut, lalu senang. Dia terkejut bahwa Yangkai memiliki keberanian untuk menantang senior ini. Apakah dia benar-benar tidak tahu siapa senior ini? Dia senang bahwa Yangkai dengan ceroboh telah menyinggung perasaannya dan kemungkinan besar akan sangat menderita. Kegelapan bergetar hebat, dan proyeksi raksasa Yangkai telah mengembun juga goyah. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tetapi pada akhirnya, perlahan-lahan menjadi stabil. Wajahnya segelap penjara. Bagaimana saya tidak layak? Mendengar ini, Wuheng hampir tertawa terbahak-bahak. Bocah ini benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Sebenarnya berani menantang senior ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak perlu mengipasi api. Selama dia menunggu situasi berkembang, senior ini secara alami akan mengambil tindakan untuk menghadapinya. Dia sudah bisa membayangkan dirinya memiliki dua star field dan menjadi master dari dua star field. Aura ini, pria bermah kota itu tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya mencari kegelapan yang tak berujung. Metode kultivasi macam apa yang kamu kembangkan? Jantung Yangkai berdetak kencang saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan seluruh star field untuk mengaktifkan Heaven's Deverer Battle Law dan tidak mengolahnya sendiri. Teknik ini masih dibuat oleh Wu Kuang dan merupakan salah satu teknik jahat paling kuat di dunia. Jika itu jatuh ke mata orang lain, itu tidak akan berakhir dengan baik. Terlepas dari apakah dia telah menggunakan teknik kultivasi ini atau tidak, hanya menggunakan hukum pertempuran pemakan surga adalah dosa besar. Pria jambul ini sebenarnya mampu mendeteksi jejak hukum pertempuran pemakan surga dari kegelapan. Matanya berkedip seperti kilat. Yangkai secara alami tidak akan mengikuti kata-katanya dan malah mengubah topik pembicaraan. Berteriak, bagaimana saya tidak layak? Kegelapan tampaknya menjadi lebih ganas karena fluktuasi suasana hatinya. Seolah-olah akan menembus belenggu dan terus melahapnya. Menarik. Pria jambul itu mengangguk sedikit sebelum tiba-tiba mengacungkan pedangnya dan menusukannya ke depan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya saat ia menjadi satu dengan pedangnya. langsung melintasi ratusan ribu kilometer sebelum menusuk pedangnya ke dalam kegelapan. Tubuh Yangkai bergetar karena proyeksi raksasa itu tidak lagi mampu mempertahankan dirinya sendiri dan runtuh. Saat ini, dia sedang berkomunikasi dengan Heng Luo Starfield dengan pikirannya mengubahnya menjadi kegelapan tanpa batas yang menyelimuti langit berbintang. Meskipun pedang pria mahkota bulu itu telah menembus kegelapan, itu setara dengan menusuknya. Dengan sentakan pikirannya, kesadarannya kembali ke tempat di mana tubuh utamanya berada dan dia merasakan sakit kepala yang membelah. Seolah-olah kepalanya akan meledak. Bintang-bintang melintas di matanya dan penglihatannya menjadi kabur. Di dalam laut kesadarannya, pedangki mengamuk dengan ceroboh menyapu gelombang besar. Lotus pemanasan jiwa tujuh warna mulai berputar dan cahaya tujuh warna menyelimuti laut kesadarannya, memperbaiki divine sensenya yang rusak. Merasakan sensasi menyegarkan. Yangkai akhirnya merasa sedikit lebih baik. Mendongak. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Pada titik tertentu, pria dengan mahkota berbulu telah muncul di depannya. Tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Malah menatap gun-gun yang berdiri di sampingnya. Dari saat pria mahkota berbulu ini muncul sampai sekarang, ekspresinya sangat dingin dan acuh-ta'acuh. Matanya kosong dan acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia tidak peduli dengan siapapun atau apapun di dunia ini. Sampai sekarang, penampilan gun-gun telah membangkitkan gairah minatnya. Yangkai bisa dengan jelas melihat keinginan di matanya. Gun-gun adalah perwujudan dari kehendak dunia dari batas kecil misterius dan juga dapat dianggap sebagai roh artefak dari manik batas misterius. Namun, setelah menelan lima atau enam bintang budidaya, tubuhnya menjadi sangat besar dan bahkan memiliki taring besar dan ekor panjang, seperti kecebong gemuk. Kelahirannya adalah suatu kebetulan, sesuatu yang tidak pernah diantisipasi oleh Yangkai. Selama waktunya di Great Desolate Starfield, dia juga mempertimbangkan apakah keberadaan Misterio Smallboundary akan bertentangan dengan keberadaan Heng Luo Starfield. Dia adalah penguasa bidang bintang Heng Luo, serta penguasa batas kecil misterius, sehingga dia bisa dianggap sebagai penguasa kedua dunia. Namun, dia selalu serakah untuk lebih dari yang bisa dia kunyah, dan Dao Budidaya terutama berfokus pada titik ini. Jadi tentu saja, semakin banyak dunia yang dia miliki, semakin baik. Jika dia ingin memahami energi dunia, dia dapat melakukannya dengan bantuan bidang bintang Heng Luo. Dan dari sudut pandang tertentu, batas kecil misterius tidak dapat dibandingkan dengan seluruh bidang bintang. Dengan demikian, keberadaan dua dunia ini agak berulang baginya, dan salah satunya pada akhirnya akan menjadi tidak berguna. Namun, ketika dia melihat mata pria mahkota berbulu, Yang Kai segera menyadari bahwa dia salah. Bidang bintang Heng Luo dan batas kecil misterius tidak bertentangan. Dan batas kecil misterius tidak kalah dengan seluruh bidang bintang. Faktanya, di beberapa area yang tidak dia ketahui, nilai misterio small bone dari jauh lebih besar daripada starfield. Kalau tidak, mengapa pemuda mahkota berbulu ini memiliki ekspresi seperti itu? Sosok Yang Kai melintas di depan pria mahkota berbulu, menyebabkan dia menurunkan matanya. Tampaknya sedikit marah. Tetapi segera kemarahan di matanya menghilang dan dia bertanya, Dunia kecil ini milikmu? Yang Kai secara alami tahu bahwa dia tidak bertanya tentang lapangan bintang Heng Luo. Tetapi batas kecil yang misterius. Dengan penglihatannya, tidak aneh baginya untuk bisa melihat sifat asli Gun Gun. Jadi bagaimana jika aku? Jika tidak, maka guru agung ini akan menerimanya. Jika ya, maka guru agung ini juga akan menerimanya. Lalu apa yang kamu minta? Yang Kai mengerutkan kening. Pria mahkota berbulu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja aku harus bertanya. Meskipun kekuatan raja ini lebih besar dari milikmu, aku tidak akan memaksamu. Apa? Kamu ingin bertukar sesuatu denganku? Itu benar. Pria bermahkota itu mengangguk. Dunia kecil ini sangat berguna bagiku. Sebutkan harganya. Jangan khawatir raja ini tidak mampu membelinya. Petik 2 Yang Kai menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi itu juga sangat berguna bagiku. Meskipun dia tidak mengerti mengapa pihak lain begitu antusias dengan Gun Gun untuk saat ini, bagaimana Yang Kai bisa menggunakannya untuk menukar keuntungan apapun. Belum lagi itu mungkin sangat berguna di masa depan. Bahkan jika itu tidak berguna, Yang Kai tidak akan menukarnya dengan pria ini. Menempatkannya di tanganmu hanya akan menyianyiakannya. Sampah apa? Wajah Yang Kai tenggelam. Harus ada batas seberapa banyak dia memandang rendah orang lain. Dia tidak menyangkal bahwa kekuatan pihak lain itu luar biasa. Lebih kuat dari miliknya. Tetapi jarak antara kultivasi mereka mungkin terlalu besar. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih memiliki beberapa keraguan. Yang Kai akan menggunakan ungkapan. Jangan menggertak seorang pemuda karena miskin untuk menamparkan wajahnya. Tetapi setelah memikirkan bagaimana dia tidak lagi seorang pemuda, dia memutuskan untuk menyerah. Bocah kecil. Kamu harus memiliki kesadaran diri. Pria dengan mahkota berbulu berteriak dengan tidak sabar. Melihat bahwa dia menyukai sesuatu miliknya adalah suatu kehormatan. Dia melanjutkan. Sebagai gantinya. Kamu pasti tidak akan menderita kerugian. Raja ini dapat membuat keputusan untuk memberi kamu Starfield di sebelah. Kamu dapat memperbaiki dan menelannya sebanyak yang kamu inginkan. Dan bahkan menyerahkan sumber bidang bintang kepada kamu. Petik 2 Hanya dengan beberapa kata sederhana. Dia telah menentukan nasib Great Desolate Starfield. Tidak diketahui apa yang akan dipikirkan Wu Heng jika dia mendengar kata-kata ini. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak. Pria mahkota berbulu itu berkata. Dalam 10 tahun, saya akan membantu kamu menerobos ke alam Kaisar urutan ketiga. Yang Kai menatapnya dan bertanya. Ada apa, Tuan? Apakah kamu mencoba merampok saya? Petik 2 Bahkan jika dia benar-benar Kaisar Agung. Yang Kai tidak pernah melihat Kaisar Agung sebelumnya. Dan dia bahkan bertarung berdampingan dengan Kaisar sebelumnya. Bagaimana dia bisa diintimidasi oleh sosok yang begitu mengesankan? Jika dia membuat marah Tuan Tua ini. Dia akan berubah menjadi tubuh naga sepanjang 66 meter dan memberi tahu dia apa artinya memiliki kekuatan naga seluas laut. Berat. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum kehilangan. Wajah pria mahkota berbulu itu tenggelam. Jelas marah. Dia merasa bahwa dia sangat tulus. Seorang Starfield dan Master Realem Kaisar urutan ketiga dalam 10 tahun. Bahkan dia harus membayar harga yang mahal untuk dunia kecil ini. Tetapi dia tidak berharap pihak lain menolak begitu saja. Yang Kai menyeringai. Aku bahkan tidak mau bersulang. Begitu dia selesai berbicara. Kekuatan besar langit berbintang menekan ke arah pria mahkota berbulu itu. Serang dulu. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan pria mahkota berbulu ini. Yang Kai tahu bahwa pria ini bukan orang yang sabar. Karena dia telah memutuskan untuk tidak berdagang dengannya untuk batas kecil misterius. Hanya masalah waktu sebelum dia berselisih dengannya. Daripada secara pasif menerima pukulan. Dia mungkin juga mengambil inisiatif dan bertarung. Dalam sekejap, ruang di sekitar pria mahkota berbulu itu berubah menjadi sangkar yang kokoh. Dan kekuatan ruang berputar dan terdistorsi ketika banyak void cracks berenang di sekelilingnya seperti ikan. Meskipun Yang Kai hanya kaisar realem urutan pertama. Di Starfield, dia adalah penguasa dunia. Bahkan jika pihak lain benar-benar kaisar agung, menahan kekuatan seluruh Starfield ini tidak akan mudah. Melihat ke atas, jantung Yang Kai berdetak kencang dan rahangnya jatuh. Hampir meragukan matanya. Meskipun tubuh pria mahkota berbulu itu penuh dengan kekurangan. Kekuatan Starfield yang dia mobilisasi tampaknya tidak mampu menekannya sama sekali. Pria dengan topi berbulu mengenakan jubah berharga yang melepaskan cahaya bintang. Menghalangi semua energi di luar. Pada saat ini, ekspresinya sedikit terkejut. Mungkin karena dia tidak menyangka Yang Kai begitu berani untuk menyerangnya. Dalam kemarahannya, dia tertawa. Kamu mencari kematian. Jika Yang Kai tidak mengambil tindakan, dia paling-paling akan mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Seorang Starfield Master bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh hanya karena dia menginginkannya. Lagi pula, tanggung jawabnya tidak memungkinkan dia untuk melakukannya. Jika tidak, jika orang lain mengambil keuntungan darinya, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Karena Yang Kai telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, membunuhnya akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Perlahan mengangkat tangannya, Yang Kai merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Pria dengan mahkota berbulu menarik pedangnya dari pinggangnya dan menebas ke depan. Berteriak, hancurkan. Kekuatan tak terlihat namun misterius meledak. Tidak membahayakan Yang Kai sedikitpun. Tetapi menyebabkan dia gemetar dan berteriak. Bagaimana ini mungkin? Kata-kata ini selalu digunakan oleh lawan-lawannya. Dan sekarang dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan mereka. Sulit dipercaya, sulit dipercaya. Pedang pria mahkota berbulu itu sebenarnya telah memutuskan hubungannya dengan Hengluo Starfield. Harus diketahui bahwa Yang Kai telah menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki sumber bagan bintang dari bidang bintang Hengluo dan menjadi penguasa bidang bintang ini. Koneksi pemurnian semacam ini berakar dalam dijiwa seseorang. Dan kecuali seseorang dapat membunuh Yang Kai. Itu tidak akan pernah putus. Namun, di bawah kekuatan pedang cahaya pria mahkota berbulu, kemustahilan semacam ini menjadi sebuah kemungkinan. Kekuatan Starfield yang melonjak tidak lagi di bawah kendalinya dan tersebar ke segala arah. Yang Kai mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengan StarCat. Tetapi yang mengejutkan, dia tidak dapat membuatnya merespons. Seolah-olah ada semacam belenggu tak terlihat yang telah mengunci seluruh sumber Starfield. Menyebabkan keuntungannya sebagai Starfield Master menghilang. Kamu benar-benar berani menyerangku, pria dengan mahkota berbulu menebas. Tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Malah menatap Yang Kai dengan ekspresi mengejek. Raja ini adalah utusan bintang pengadilan bintang dan bertanggung jawab atas jutaan bintang bidang. Namun kamu berani melakukannya. Menyerangku. Pengadilan hukum bintang, ekspresi Yang Kai berubah. Ini benar-benar gelar yang misterius dan telah lama hilang. Dia tahu tentang keberadaan StarCat. StarCat. Dikatakan bahwa setelah pertempuran Kaisar Agung. Kaisar Agung yang masih hidup telah menciptakan pengadilan bintang ini untuk mencegah sesuatu seperti Wu Kuang terjadi lagi. Tujuan mereka adalah untuk menyegel lorong ke bidang bintang-bidang bawah dan melindungi makhluk hidup di bidang-bintang-bidang bawah. StarCat tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan dalam urusan Starfield. Membiarkan mereka hidup dan mati sesuka mereka. Tetapi jika Wu Kuang lain muncul, StarCat pasti akan bertindak tepat waktu. StarCat sangat misterius. Dan tidak banyak orang di seluruh Starboundary yang mengetahui keberadaannya. Ketika Yang Kai ingin kembali ke lapangan bintang Heng Luo. Dia bertanya-tanya dan diberitahu bahwa dia dapat pergi ke lapangan bintang manapun yang dia inginkan melalui pengadilan bintang. Namun, pria itu tidak memberitahu Yang Kai di mana StarCat berada. Yang Kai bisa kembali ke Heng Luo Starfield semua berkat Wu Kuang. Jika Wu Kuang tidak menggunakan kekuatan kuil Istana Naga untuk secara paksa membuka Void Pasej. Yang Kai mungkin akan pergi ke StarCat untuk mencari jalan keluar. Ada banyak master di StarCat. Dan sepanjang tahun ada Kaisar Agung yang memimpinnya. Dikatakan bahwa orang yang telah menjaga StarCat selama ini adalah Kaisar Agung Darah Besi. Tidak heran. Tidak heran pria mahkota berbulu ini mampu memutuskan hubungannya dengan Heng Luo Starfield dengan satu serangan pedang. Menyebabkan ketergantungan terbesarnya kehilangan efeknya. Karena pihak lain adalah utusan bintang dari StarCat dan bertanggung jawab atas ribuan Starfield. Wajar baginya untuk memiliki kemampuan ini. Pakaian yang dia kenakan dan pedang di pinggangnya mungkin secara khusus disempurnakan untuk bidang bintang-bidang bawah. Memungkinkan dia untuk memasuki bidang bintang tanpa ditolak oleh hukum dunia. Secara tidak sadar. Yang Kai merasa bahwa orang ini tidak lebih kuat dari Kaisar Agung lainnya. Tetapi karena identitasnya dan lingkungan tempat dia berada. Itu memberinya ilusi ini. Oh, kamu tidak tahu tentang keberadaan StarCourt? Pria bermahkota mengamati ekspresi yang Kai dengan hati-hati sebelum mengangguk. Jadi begitu. Kamu baru saja menjadi Master Starfield. Tidak heran kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi? Secara umum, siapapun yang menjadi Starfield Master dari Starfield harus mendaftar di StarCourt dan memiliki gulungan mereka sendiri. Wuheng seperti ini. Dan begitu pula Starfield Master lainnya. Setiap Starfield Master adalah Master dari Starboundary. Tanpa Kaisar Realem urutan ketiga. Tidak mungkin menjadi Master bidang bintang. Mereka telah memperoleh kualifikasi untuk memperbaiki Starfield melalui StarCourt. Dan begitu mereka berhasil. Mereka secara alami akan melaporkannya ke StarCourt. Membuat gulungan. Dan meninggalkan nama. Ini semacam ikatan dan tanggung jawab. Dengan kata lain. Master Starfield juga tunduk pada yurisdiksi dan batasan StarCourt. Jadi tidak mungkin baginya untuk melakukan apa yang dia inginkan di Starfield-nya. Jika tidak. Jika Master Starfield bersedia. Dia akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh Starfield. Di sisi lain. Pria mahkota berbulu di depannya ini. Dari sudut pandang tertentu. Adalah atasan langsung yang Kai dan Starfield Master lainnya. Jika tidak. Wu Heng. Yang merupakan Master Realm Kaisar urutan ketiga. Tidak akan bertindak begitu patuh di depan pria ini. Yang Kai tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Dia dianggap baru saja melewati StarCourt untuk memperbaiki Starfield Heng Luo. Secara alami. Dia tidak memiliki rasa hormat untuk orang ini. Pria mahkota berbulu itu mengangkat pedangnya ke langit dan sosoknya tiba-tiba menjadi semegah gunung. Bukan karena sosoknya telah tumbuh lebih besar. Melainkan auranya telah membubung ke langit dan mengguncang bintang-bintang. Nak, mengingat betapa sulitnya bagimu untuk berkultivasi. Cepat serahkan dunia kecil. Raja ini mungkin menyelamatkan hidupmu. Petik 2 Yang Kai dengan tegas berteriak. Dalam mimpimu. Berat. Kamu mencari kematian. Sebuah cahaya dingin melintas di mata pria itu saat dia menebas dengan pedang panjangnya. Tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan kekuatannya tak terukur. Dalam sekejap, yang tersisa di dunia ini hanyalah pedang ini. Itu bukan gerakan yang sangat kuat. Hanya lambayan tangannya yang sederhana. Tetapi tampaknya dapat mengunci semua rute pelarian Yang Kai. Memberinya pemikiran yang tak terhindarkan. Suwa. Dengan kilatan cahaya, pedang panjang itu membeku di tempatnya. Yang Kai menyatukan kedua telapak tangannya dan mengangkat pedang di atas kepalanya. Beberapa helai rambut hitamnya patah dan hancur oleh pedang ki yang tak terlihat. N. Pemuda mahkota berbulu itu sedikit terkejut. Jelas tidak mengharapkan Yang Kai dapat memblokir pedangnya. Bahkan Wu Heng akan terkena pedangnya. Aura bocah kecil ini tidak sekuat Wu Heng. Jadi bagaimana dia bisa tetap tanpa cedera? Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya dan malah mendorong pedangnya ke bawah. Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekan kepalanya. Dan beratnya terus meningkat. Seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai dia diratakan. Mendongak. Dia melihat pria mahkota berbulu menatapnya dengan mengejek. Sepertinya mengagumi perjuangan seekor semut. Marah. Mata kiri Yang Kai langsung berubah menjadi pisau tajam dan menebas ke arah kepala pria mahkota berbulu itu. Artefak Kaisar Jiwa, mata pria mahkota berbulu itu menyala. Tetapi dia tidak terpengaruh oleh mata iblis pemusnahan dan langsung mengeluarkan esensi pedang pembunuh jiwa. Harta karun kaisar tidak langka di matanya. Tetapi harta karun kaisar jiwa relatif langka. Tentu saja. Meskipun pedang pembunuh jiwa itu luar biasa. Itu tidak cukup untuk membuatnya serakah. Satu-satunya hal yang benar-benar dia pedulikan adalah batas kecil misterius. Sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Dia hanya ingin tahu mengapa pemuda di depannya ini memiliki begitu banyak hal baik. Seorang master realem kaisar biasa tidak memiliki dasar yang begitu dalam. Menggunakan divine sensenya, dia membuat penghalang di depan laut pengetahuannya. Ledakan. Sebuah suara terdengar dari lubuk jiwanya. Tetapi penghalang pertahanan yang dia bangun dengan tergesa-gesa tidak memiliki efek sama sekali. Serangan murni berubah menjadi bentuk pedang panjang dan menebas jurang panjang di laut pengetahuannya. Tampaknya ingin membelahnya menjadi dua. Dalam sekejap, laut pengetahuannya dipenuhi dengan gelombang yang bergelombang. Pria dengan mahkota berbulu mengeluarkan erangan teredam saat rasa sakit yang menusuk datang dari kepalanya. Pedang pembunuh jiwa yang sederhana mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Tetapi dengan kultifasinya saat ini, sulit baginya untuk terluka oleh benda-benda eksternal. Namun, dengan soul-slying saber yang dilengkapi dengan heaven-breaking strike, kekuatannya tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Sudah bertahun-tahun sejak yang kai terakhir menggunakan pedang pembunuh jiwa. Selama bertahun-tahun, yang kai telah menggunakan divine sense-nya untuk memelihara soul-slying saber dan mengumpulkan sejumlah kekuatan yang mengerikan. Sekarang dia telah menggunakan teknik rahasia pemogokan pemecah surga yang diajarkan kepadanya oleh Tianyan. Itu memang efektif. Bocah kecil. Wajah pria mahkota berbulu itu langsung menjadi galak dan dia menjadi marah karena dipermalukan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menderita kerugian di depannya. Dia mengira dia hanya seekor semut yang bisa dia remas dengan santai. Tetapi siapa sangka dia akan digigit semut. Ledakan. Sebuah tinju besar tiba-tiba muncul di depan matanya dan kekuatan yang menghancurkan bumi bergegas ke arahnya. Menyebabkan pria mahkota berbulu itu terbang seperti meteor dan menghilang dalam sekejap mata. Yang kai menarik tinjunya dan berdiri di sana. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi naga sepanjang 66 meter dengan tanduk naga di kepalanya dan ekor naga di punggungnya. Sisik naga menutupi kulitnya yang terbuka. Memberinya udara yang menakjubkan. Kamu anjing tua. Apakah kamu sudah selesai memanggilku bocah kecil? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Cahaya dingin melintas dan pria dengan mahkota berbulu menyatu dengan pedangnya. Langsung muncul dari jarak puluhan ribu kilometer dan menebas ke arah kepala naga yang kai. Yang kai mengulurkan cakar naganya dan meraih pedang. Dengan dentang keras. Suara logam bertabrakan terdengar dan bunga api beterbangan saat sisik naga retak. Yang kai mencengkeram pedangnya rat-rat. Tidak peduli dengan kerusakan yang diakibatkan oleh bila tajam itu padanya. Membiarkan pedang ki yang tak tertandingi menyerbu ke dalam tubuhnya dan membuat kekacauan saat dia membentuk serangkaian segel tangan dengan cakar naganya yang lain. Mengirimkan sebuah hukum yang aneh. Ini adalah mata pria mahkota berbulu itu terkulai. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah waktu telah berhenti mengalir. Menyebabkan panca inderanya menjadi ilusi. Hukum waktu. Melenyapnya waktu seperti mimpi. Yang kai mendorong telapak tangannya ke arahnya. Ekspresinya serius. Segel waktu berlalu. Ekspresi pria mahkota berbulu sedikit berubah untuk pertama kalinya. Dan dia bahkan berhasil memanggil nama kemampuan ilahi ini. Jelas. Dia mengenali kemampuan ilahi dari berlalunya waktu Kaisar Agung. Dan sedikit keraguan melintas di matanya sebelum dengan cepat berubah menjadi tekat dan mundur. Namun, sudah terlambat. Telapak tangan yang kai terbanting dan kekuatan time fleece sepenuhnya menyelimutinya. Yang kai. Di sisi lain. Mengerutkan kening dan melihat ke atas. Hanya untuk melihat bahwa beberapa lusin kilometer jauhnya. Pria dengan mahkota berbulu itu berkedip-kedip dengan cahaya. Menahan korosi kekuatan waktu. Tetapi hanya dalam beberapa saat. Dia telah benar-benar menghilang. Dari jarak beberapa lusin kilometer. Pria mahkota berbulu dengan hati-hati memeriksa yang kai untuk pertama kalinya. Tubuh setengah naga dan fakta bahwa dia telah membudidayakan segel waktu berlalu. Latar belakang seperti apa yang dimiliki bocah kecil ini. Meskipun segel waktu berlalu yang dia gunakan hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan yang digunakan Kaisar Agung secara pribadi. Itu masih terkait dengan hukum waktu yang sangat mendalam. Jika dia tidak cepat mundur sekarang. Dia benar-benar akan menderita beberapa luka ringan. Cedera ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Tapi begitu terkikis oleh kekuatan waktu. Itu akan menghabiskan banyak usaha untuk mengeluarkannya. Dia tidak mau membayar harga setinggi itu. Anak laki-laki, siapa namamu? Pria mahkota berbulu itu menatap yang kai dengan tatapan hati-hati. Jika itu hanya segel waktu berlalu. Itu akan baik-baik saja. Tetapi Kaisar Agung yang berlalu waktu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil mendapatkan warisan Kaisar Agung yang berlalu. Itu hanya keberuntungan. Tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Namun, tubuh sepanjang 66 meter itu memberinya perasaan bahwa itu bukan masalah kecil. Meskipun itu hanya tubuh setengah naga. Itu memberinya perasaan bahwa dia sedang menghadapi naga sungguhan. Selain itu, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengolah tubuh setengah naga sampai tingkat seperti itu. Kau bertanya padaku, yang kai menyeringai padanya. Tangan kirinya mencengkeram pedang panjang itu dengan erat saat itu meneteskan darah. Baru saja, ketika pria dengan mahkota berbulu mundur. Meskipun dia ingin membawa pedang panjang ini bersamanya. Bagaimana mungkin kekuatan kasar yang kai memungkinkan dia melakukannya? Ketika pria mahkota berbulu mendengar ini, perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya dan dia dengan cepat berkata. Lupakan saja, raja ini tidak mau. Kamu tidak pantas mengetahui nama tuan muda ini? Yang kai tertawa. Menunjukkan ekspresi arogan seolah-olah dia akhirnya membalas dendam. Wajah pria mahkota berbulu itu menjadi gelap. Jelas mengetahui bahwa yang kai sengaja membalas kata-katanya. Ekspresinya langsung tenggelam saat dia membentuk segel tangan dan berteriak. Pedang, ayo. Meskipun pedangnya telah ditinggalkan oleh yang kai, itu masih artefaknya dan terhubung dengan pikirannya. Jadi yang kai tidak bisa benar-benar mengambilnya. Dia hanya perlu memikirkannya sejenak sebelum dia bisa mengambilnya kembali. Itulah sebabnya dia mundur dengan mudah. Dengan perintah ini, pedang panjang di tangan yang kai segera mulai bergetar. Mati-matian berusaha melepaskan diri dari kendali yang kai. Pedang kigila mengalir melalui lengan yang kai, menghancurkan daging dan meridiannya. Bang-bang. Satu lubang berdarah demi satu muncul di lengan yang kai. Dan dari lubang berdarah itu, pedang kii dan darah mengalir dengan bebas. Namun, dia mengatupkan giginya dan menolak untuk melepaskannya. Wajahnya terpelintir kesakitan seperti iblis. Melihat pemandangan ini, pria mahkota berbulu itu mencibir. Semut yang mencoba menggoyang pohon. Melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ada sapi terbang di langit, yang kai menatapnya. Matanya bersinar terang di bawah alis hitamnya yang tebal. Pria bermahkota itu terkejut. Berpikir bahwa yang kai merencanakan sesuatu lagi. Jadi dia dengan cepat melihat ke atas. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Yang kai tersenyum dan berkata, Semuanya meledak untukmu. Pria di mahkota berbulu itu tertegun sejenak sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Sudut matanya berkedut dan segel tangannya berubah lagi saat dia berteriak, Pedang, ayo. Dalam sekejap, pedang ki di lima jari yang kai menjadi lebih ganas saat cahaya pedang di tangannya semakin kuat. Seolah-olah apa yang dia pegang bukanlah pedang. Tetapi bintang yang akan meledak. Pedang ki yang tajam adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh tubuh transformasi naganya. Dan potongan dagingnya terpotong. Memperlihatkan tulang putihnya. Aku tidak akan memberikannya padamu, yang kai meraung. Suaranya seperti raungan naga. Melihat sekeliling. Matanya tiba-tiba menyala. Dan dalam sekejap, dia muncul di depan gun-gun dan melemparkan pedang ke mulutnya. Gun-gun menelannya dan menutup mulutnya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba mengembang dan mengerut. Kamu, pria mahkota berbulu itu menjadi marah. Tidak pernah membayangkan bahwa dalam pertempuran yang begitu sengit, Artefaknya akan direnggut. Rasa malu yang mendalam menggenang di hatinya. Dan dia tidak sabar untuk membakar tulang yang kai dan menyebarkan abunya untuk melampiaskan amarahnya. Luar biasa, tangan kiri yang kai jatuh lemas. Lengannya benar-benar cacat. Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Daging dan darah di telapak tangannya telah benar-benar menghilang. Hanya menyisakan tulang putih. Tetapi tidak ada rasa sakit di wajahnya. Hanya ekspresi kegembiraan yang liar. Menggunakan satu tangan untuk menukar pedang pihak lain bukanlah kerugian. Mati kau, pria mahkota berbulu itu tidak lagi memperhatikan pedang panjangnya. Bahkan jika dia memiliki semacam kemampuan luar biasa. Tidak mungkin baginya untuk mengambilnya dengan segera. Ini setara dengan dibuang ke ruang lain. Menyebabkan hubungannya dengan pedang panjang menjadi sangat lemah. Namun, bagaimana kultifasinya hanya terbatas pada satu pedang? Bahkan jika artefaknya dicuri. Dia masih memiliki seratus cara untuk membunuh bocah di depannya ini. Yangkai mengulurkan kelingkingnya dan mengupil di telinganya. Dengan santai berkata. Kata-kata ini hampir membuat telingaku menjadi kapalan. Jika kamu memiliki kemampuan. Bunuh aku sekarang? Sesuai keinginan kamu, ekspresi marah pria mahkota berbulu itu tiba-tiba kembali normal. Dan dia mengambil beberapa langkah ke depan. Muncul di depan yang kai seperti hantu. Mengepalkan tinjunya. Dia mengangkat ibu jarinya dan mendorongnya ke arah kepala naga raksasa yang kai. Kecepatan gerakan ini tidak cepat. Sebaliknya, sangat lambat. Hampir seperti kura-kura yang merangkak. Dalam pertempuran antara tuan. Setiap napas adalah kunci kemenangan. Tetapi dia tampaknya bertindak ke arah yang berlawanan. Posturnya santai dan percaya diri. Seolah-olah dia ingin menghancurkan serangga yang bau. Yang kai merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Tetapi ketika dia melihat ibu jari raksasa pihak lain menekan dahinya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah terkena kutukan tubuh tetap. Seluruh tubuhnya menjadi kaku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan saat tinjunya mendekat inci demi inci. Yang kai dengan jelas melihat kekosongan itu runtuh. Jika gerakan ini mendarat di dahinya. Kepalanya mungkin akan meledak. Yang kai tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bintang-bintang di sekitarnya. Kekuatan keras meledak dari mulutnya. Menyebabkan jubah pria mahkota berbulu itu berkibar dan rambutnya berkibar. Seolah-olah seekor naga raksasa menari di laut pengetahuannya. Menyebabkan air laut bergolak. Mengalihkan perhatiannya. Napas naga, alis pria mahkota berbulu itu berkedut. Merasa semakin tidak percaya. Meskipun perlombaan naga langka dan sudah lama tidak muncul. Yang kai telah berurusan dengan ras naga beberapa tahun yang lalu dan memiliki pemahaman tentang ras naga. Ras naga mahir dalam nafas naga. Bukan semacam teknik rahasia. Tetapi kemampuan ilahi bawaan ras naga. Kekuatan nafas naga tidak kalah dengan salah satu teknik rahasia teratas. Dan karena itu adalah kemampuan ilahi bawaan. Itu sangat nyaman dan cepat untuk digunakan. Inilah keuntungan dilahirkan sebagai roh suci. Sesuatu yang tidak pernah bisa diharapkan oleh makhluk lain untuk dicapai. Ketika yang kai membuka mulutnya. Pria bersayap itu segera merasakan kekuatan napas naga. Dan napas naga sangat murni. Seperti napas naga dari ras naga sejati. Ras naga yang dia temui beberapa tahun yang lalu baru saja mencapai usia dewasa dan hanya merupakan vena naga Orde ke-9. Jadi aura naga yang dilepaskannya tampaknya lebih rendah dari milik bocah ini. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia telah mengembangkan semacam teknik rahasia yang memungkinkannya untuk berubah menjadi setengah naga. Dia seharusnya tidak bisa mengeluarkan napas naga seperti itu. Ada teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang terkait dengan ras naga di batas bintang. Tetapi tidak satupun dari mereka yang mencapai tingkat seperti itu. Jempol yang terangkat berhenti 3 inci dari dahi yang kai. Tidak dapat terus menekan. Mata yang kai berbinar saat dia menyeringai. Jadi bukan berarti kamu tidak bisa ditekan. Dia akhirnya bisa melihat bahwa meskipun orang ini adalah utusan bintang dari Starcourt dan bertanggung jawab atas ribuan Starfield. Setelah datang ke Lower Realm Starfield ini, dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Mungkin itu ada hubungannya dengan dia mencuri pedangnya. Singkatnya, pria mahkota berbulu ini tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Keyakinan yang kai melonjak. Meskipun hubungannya dengan Heng Luo Starfield telah diputuskan oleh satu serangan pedang dan dia tidak dapat menarik dukungan dari berbagai keuntungan dari Starfield's Master. Ada satu hal yang dia lebih kuat dari musuhnya. Di Starfield ini, dia tidak ditekan dengan cara apapun. Dan bahkan hukum langit dan bumi tidak lagi menolak keberadaannya. Dia bisa dengan bebas menggunakan kekuatannya. Asalkan dia tidak perlu khawatir menyebabkan kerusakan. Dengan kekuatan penuhnya. Bahkan jika orang ini adalah Kaisar Agung. Tidak ada yang perlu ditakuti. Lalu kenapa kau bersikap begitu arogan di depanku? Yang kai tiba-tiba memanggil bel kecil di tangan kanannya. Begitu muncul. Itu dengan cepat berkembang menjadi beberapa meter tingginya. Yang kai meraih telinga bel seolah-olah dia sedang memegang batu bata dan mengayunkannya ke kepala pria mahkota berbulu itu. Wajah pria mahkota berbulu itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia merasakan kekuatan penekan yang tak terlukiskan menyelimutinya. Membuatnya merasa seperti dia tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, sudah terlambat baginya untuk mundur. Seperti yang dikatakan Yang kai. Tanpa pedang itu, dia akan terikat dan tertahan di starfield ini. Tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Mengambil keputusan. Dia mengumpulkan semua kekuatannya dan menekankan ibu jarinya yang beku kedahi Yang kai. Awalnya, dia berharap Yang kai akan mundur dalam menghadapi kesulitan dan menghindari hasil internesin. Tetapi yang mengejutkannya, Yang kai tidak berniat berhenti. Dengan dentuman keras, Bell menabrak kepalanya. Menyebabkan dentuman yang memekakkan telinga berbunyi. Pria mahkota berbulu itu merasakan penglihatannya kabur saat dia dikirim terbang sekali lagi. Jubahnya berkilat liar. Jika bukan karena jubah berharga yang melindunginya, konsekuensinya akan mengerikan. Kepala naga Yang kai juga tersentak ke belakang. Dan seluruh lehernya tampaknya telah dipotong. Anehnya terlipat menjadi sudut 90 derajat. Tubuhnya yang seperti gunung membeku di tempat untuk waktu yang lama. Suwa. Pria mahkota berbulu itu kembali dengan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Wajahnya sedikit pucat. Meskipun pakaian berharga di tubuhnya telah membantunya mengimbangi sebagian besar kerusakan. Kekuatan fisiknya yang murni bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Lima jeruan dan enam isi perutnya masih bergejolak. Dan rasa berdara memenuhi tenggorokannya saat dia menatap tubuh naga sepanjang 66 meter di depannya dengan ekspresi rumit. Jika seseorang telah memberitahu dia sebelumnya bahwa seseorang di bidang bintang bidang bawah dapat menyakitinya. Dia tidak akan pernah mempercayainya. Tapi sekarang, seseorang telah benar-benar melakukannya. Tatapannya jatuh pada bel besar di tangan kanan yang kai. Hanya untuk melihat bunga, burung, ikan, binatang buas, gunung, sungai, dan sungai di bel. Semuanya hidup dan hidup. Mengalir tanpa henti. Mengeluarkan yang sangat kuno dan aura sunyi. Seolah-olah mereka telah melintasi ruang dan waktu dari era primordial. Gunung Sungai Lonceng, mata pria mahkota berbulu itu menyipit saat dia menjadi sangat gembira. Ini sebenarnya adalah Lonceng Sungai Gunung. Ini adalah artefak yang sangat terkenal dari dunia primordial. Kaisar Agung Yuanding mengandalkan Lonceng Sungai Gunung untuk menjadi Kaisar Agung. Jadi nilainya bisa dibayangkan. Namun, setelah berakhirnya pertempuran Kaisar Agung dan kematian Kaisar Agung Yuanding, Lonceng Sungai Gunung telah menghilang. Dia telah mendengar bahwa seseorang telah memperoleh Mountain River Belle di Star Fragments Sea beberapa tahun yang lalu. Tetapi dia tidak tahu banyak tentangnya. Baru setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa bocah kecil di depannya ini adalah orang yang beruntung yang telah mendapatkan Mountain River Belle. Tidak heran dia tidak bisa menahan kekuatan pukulan ini. Ini adalah Belle Sungai Gunung. Bukan artefak Kaisar biasa. Dan bahkan Kaisar Agung akan mendapat banyak manfaat darinya. Dengan kata lain, orang yang melukainya bukanlah yang kai. Tetapi kekuatan dari Mountain River Belle. Lonceng mengguncang gunung dan sungai. Aura Kaisar menjadi kering. Dan ketenaran menyebar jauh dan luas. Siapa yang tidak mengetahuinya? Kali ini, dia datang ke tempat yang tepat. Tidak hanya dia bisa mendapatkan dunia kecil. Tapi dia juga bisa mendapatkan Belle Sungai Gunung ini. Dengan item ini, bagaimana mungkin dia tidak menjadi salah satu dari sepuluh? Jika batas kecil misterius memberinya perasaan serakah, maka lonceng sungai gunung adalah sesuatu yang ingin dia dapatkan. Benda ini jauh lebih berharga daripada dunia kecil. Bahkan jika dunia kecil itu juga tampak luar biasa. Dengan temperamennya, pada saat ini, bibirnya agak kering saat dia menjilat bibirnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Mountain River Belle. Begitu dia menyentuhnya, perasaan aneh melonjak ke seluruh tubuhnya. Menyebabkan dia merasakan sublimasi. Dia menjadi lebih sadar betapa luar biasanya Mountain River Belle itu dan keinginannya untuk memilikinya semakin kuat. Menjangkau dan menarik, Mountain River Belle tetap tidak bergerak. Retakan. Suara tulang terkilir terdengar dan pria mahkota berbulu itu sedikit terkejut. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat kepala yang kai, yang seharusnya patah. Sekarang kembali, lubang berdarah di dahinya mengeluarkan darah emas yang mewarnai wajahnya menjadi emas. Kamu, pria mahkota berbulu itu terkejut. Dia telah menerima kemampuan ilahi darinya. Tetapi dia sebenarnya baik-baik saja. Aku belum mati. Brengsek, yang kai tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan pria mahkota berbulu itu tertangkap basah. Memungkinkan dia untuk merebut kembali Mountain River Belle. Kemudian, yang kai memutar badan Belle dan mengarahkannya ke kepalanya. Berteriak, tekan. Tiba-tiba, bunga, ikan, burung, gunung, dan sungai di Belle tampak hidup kembali saat kekuatan penekan yang menakutkan menyelimuti langit. Pria mahkota berbulu itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia diselimuti oleh Mountain River Belle. Yang kai, di sisi lain, tidak senang sama sekali dan malah melihat ke samping. Hanya untuk melihat bahwa pria dengan mahkota berbulu tiba-tiba muncul dan menatapnya dengan cemberut. Apa yang baru saja dia tekan hanyalah bayangan? Tekan dan tekan, yang kai hanya membuang Mountain River Belle. Membentuk serangkaian segel tangan untuk mengendalikannya. Mulut lonceng itu hitam seperti mulut binatang buas. Dan sepertinya ingin menelan manusia mahkota berbulu itu utuh. Sosok pria mahkota berbulu itu berkedip-kedip, bergerak bola bali dalam kehampaan tanpa pola apapun. Tetapi dia selalu bisa menghindari penindasan Mountain River Belle pada saat kritis. Ekspresinya tidak lagi acuh-ta'acuh dan menghina. Seolah-olah dia sedang memeriksa kembali kekuatan yang kai dan mengambil sikap serius. Meskipun yang kai telah membuatnya menderita beberapa kali, dia masih memiliki modal untuk memperlakukannya dengan serius. Suara itu terus melayang. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Anak laki-laki, kamu harus memahami prinsip ini. Belum lagi dunia kecil kamu. Hanya lonceng sungai gunung ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kamu bencana fatal. Mengapa kamu tidak dengan patuh menyerahkannya kepada yang hebat ini? Yang hebat ini dapat menjamin keselamatan kamu. Petik 2 Persetan denganmu Yang kai menjawab dengan gembira. Pria mahkota berbulu itu melanjutkan. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Yang kai tertawa. Meskipun kamu tidak memiliki sesuatu yang layak untuk saya perhatikan. Saya pikir hidup kamu cukup baik. Mengapa kamu tidak dengan patuh menyerahkannya kepada Tuan Muda ini? Tuan Muda ini akan memberimu kematian yang cepat. Petik 2 Lidahmu terlalu tajam. Jangan buang-buang nafas. Pria mahkota berbulu itu perlahan menggelengkan kepalanya. Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba berhenti dan menatap Yang kai dengan dingin. Tiba-tiba, Yang kai merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dan tanpa ragu-ragu, Mountain River Bell melepaskan lapisan cahaya. Menyegel ruang di sekitarnya dan menekan dunia. Penglihatannya kabur sesaat sebelum dia kehilangan pandangan dari pria mahkota berbulu itu. Sebuah telapak tangan biru raksasa turun dari langit, membawa aura destruktif. Belum lagi tubuh naga Yang kai sepanjang 66 meter. Bahkan jika sebuah bintang ada di sini, itu mungkin akan hancur dengan satu serangan telapak tangan. Apakah ini kekuatan penuhnya? Yang kai terkejut. Bahkan jika dia ditekan, Kaisar Agung tetaplah Kaisar Agung. Kultifasi pria ini tidak kurang dari Kaisar Agung yang kai pernah temui. Dan semua kecerobohannya sebelumnya hanya karena dia tidak serius. Dengan kekuatan seperti itu, apakah dia bisa menahannya? Pertanyaan di hatinya hanya berlangsung sesaat sebelum mencair seperti salju. Dia harus memblokirnya. Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Dari mulutnya terdengar suara auman naga, yang sepertinya berasal dari zaman purba. Memenuhi langit dengan bintang-bintang. Kosongan hancur dan beberapa bintang mati di dekatnya meledap, berubah menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Jika Starfield Master menjadi marah, seluruh Starfield akan terpengaruh. Raungan naga terdengar saat cahaya keemasan menyala dan naga emas raksasa muncul. Matanya dipenuhi keagungan saat menatap dunia. Semua makhluk hidup adalah semut saat bergegas menuju telapak tangan biru raksasa. Bahasa naga, ekspresi pria mahkota berbulu itu berubah, menjadi sangat terkejut dan terkejut. Dia pernah mendengar bahasa yang tidak jelas ini sebelumnya. Jadi itu pasti bahasa naga. Dan naga emas ini jelas merupakan teknik rahasia klan naga. Apa yang terjadi? Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Dragon Rache? Dia berteriak ketika telapak tangan hijau raksasa itu berhenti. Bahkan jika yang Kai adalah seorang Starfield Master dan menyinggung perasaannya, dia masih memiliki kualifikasi untuk membunuhnya. Paling buruk, dia akan dihukum setelah kembali ke Starcourt. Tetapi jika bocah di depannya ini terkait dengan Dragon Rache, dia harus berhati-hati. Ras naga sangat arogan. Dan menjadi arogan berarti mereka akan melindungi kekurangan mereka sendiri dan menyimpan dendam. Memprovokasi ras naga sama dengan memprovokasi seluruh pulau naga. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi murka seluruh pulau naga. Menurut apa yang dia ketahui? Apakah itu bahasa naga atau teknik rahasia ras naga? Hanya ras naga yang paling murni yang memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Tidak mungkin bagi mereka yang memiliki garis keturunan setengah naga untuk memahami misteri bahasa naga. Mungkinkah bocah ini tidak memupuk semacam teknik rahasia yang memungkinkannya berubah menjadi setengah naga? Melainkan ras naga? Begitu teknik rahasia bahasa naga yang Kai muncul. Dia segera merasakan ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali kemampuan ilahinya. Melihat ini, yang Kai sangat gembira. Dalam sekejap, dia mengerti segalanya dan diam-diam merasa bahwa nama ras naga memang merupakan lapisan pelindung yang baik. Bahkan di bidang bintang-bidang bawah ini, mereka masih mampu menanamkan rasa takut pada orang lain. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu padanya? Dalam perjuangan hidup dan mati, kecerobohan apapun bisa berakibat fatal, apalagi seseorang yang lebih lemah darinya. Di tengah auman naga, naga emas menabrak telapak tangan biru raksasa, menyebabkan energi melonjak. Baik telapak tangan biru raksasa dan naga emas tiba-tiba jatuh ke jalan buntu yang aneh. Lingkaran cahaya biru dan emas terjalin saat gelombang kejut tak terlihat menyebar. Yang Kai diam-diam mengira itu adalah panggilan akrab. Untungnya, orang ini telah menahan sekarang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan menjadi lawannya. Nah, jawab pertanyaanku, pria mahkota berbulu itu berteriak dengan keras. Mata Yang Kai melotot saat dia dengan marah mendesak darah naga di tubuhnya. Berteriak, ras naga bukan apa-apa. Kakek adalah orang yang akan menjadi kepala naga. Mendengar ini, pria mahkota berbulu itu tercengang. Kepala naga, itu adalah gelar tertinggi. Meskipun Pulau Naga sekarang memiliki beberapa tetua agung yang bersama-sama mengatur Pulau Naga dan seluruh ras naga. Bahkan penatua agung Zhu Yan tidak memiliki kualifikasi untuk menyebut dirinya kepala naga. Kepala naga adalah pemimpin dari ras naga. Menguasai semua ras naga di dunia. Sungguh pernyataan yang tidak masuk akal. Pikir pria mahkota berbulu itu dalam hati. Bukankah dia terlalu berhati-hati? Bahkan jika bocah ini secara kebetulan mempelajari semacam teknik rahasia klan naga. Itu tidak berarti dia benar-benar memiliki hubungan dengan ras naga. Bagaimana ras naga bisa seperti dia? Namun, kata-kata ini tidak terdengar seperti bualan sederhana. Melainkan tujuan alami. Yang bisa dicapai cepat atau lambat. Retakan. Suara tulang terkilir terdengar di telinganya dan mata pria mahkota berbulu itu menyipit. Yang Kai. Yang sudah setinggi 66 meter. Tiba-tiba tumbuh lebih tinggi. Mencapai ketinggian 83 meter dalam sekejap. Tidak hanya dia tumbuh lebih tinggi. Berbagai karakteristik Dragon Rache di tubuhnya juga menjadi lebih jelas. Tanduk naga di kepalanya semakin panjang dan sisik naga di tubuhnya semakin bulat. Fitur wajahnya berubah dan dia benar-benar berubah menjadi kepala naga raksasa. Sepasang mata naga emasnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun di dunia ini. Di bawah tekanan besar ini, seni transformasi naga yang Kai benar-benar membuat terobosan lain. Dan itu adalah lompatan ke depan. Saat darah naga di tubuhnya mengalir lebih cepat. Yang Kai merasakan visi dan mentalitasnya mengalami perubahan halus. Tanpa sadar merasakan superioritas. Ras naga membanggakan diri sebagai pemimpin semua makhluk hidup dan pemimpin ras roh suci. Meskipun mereka membanggakan kekuatan mereka. Tidak ada makhluk hidup yang berani menyangkal mereka karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Setiap ras naga terlahir dengan rasa bangga dan arogan yang alami. Menghadapi sepasang mata naga yang agung ini. Pria mahkota berbulu itu tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang saat riak muncul di hatinya. Setelah seni transformasi naga Yang Kai menerobos, kekuatan teknik rahasia klan naga tampaknya telah meningkat pesat. Awalnya, itu menemui jalan buntu dengan telapak tangan biru raksasa. Tapi sekarang sepertinya akan menang. Pria mahkota berbulu itu menggertakkan giginya dan meningkatkan kekuatannya. Akhirnya berhasil melawan perlawanan Yang Kai. Ayunan ekor naga ilahi, Yang Kai berteriak. Tetapi bukannya bergerak, ekor naga di belakangnya menyapu ke arah pinggang pria itu. Dalam sekejap mata, pria mahkota berbulu itu merasakan kekuatan menakutkan datang ke arahnya. Dan tepat saat dia hendak menghindar, ekor naga menyapu tubuhnya. Benar-benar lengah, ekor naga yang menyapu tampaknya mengabaikan penghalang ruang dan bahkan seseorang yang sekuat dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditabrak bintang dan dia tidak bisa menahan erangan teredam saat suara patah tulang terdengar dari tubuhnya. Untungnya, dia sudah siap untuk ini dan tidak dikirim terbang. Namun, serangan seperti itu tidak diragukan lagi benar-benar membuatnya marah. Dalam sekejap, niat membunuhnya melonjak saat dia mengatupkan giginya dan berteriak. Apakah kamu benar-benar berpikir yang hebat ini tidak akan berani membunuhmu? Setelah dipermalukan berkali-kali, bahkan Master Dragon Rache sejati akan dibantai. Belum lagi hubungan antara bocah ini dan Dragon Rache masih belum jelas. Ini adalah bidang bintang bidang bawah. Jadi bahkan jika dia membunuh Yang Kai, ras naga mungkin tidak akan dapat menemukan apapun. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, itu tidak berarti dia akan mampu bertahan. Dengan semburan kekuatan, telapak tangan biru raksasa yang telah menemui jalan buntu dengan naga emas tiba-tiba ditekan. Raungan naga terdengar sekali lagi. Tetapi kali ini, naga emas tidak mampu menahan tekanan dan benar-benar pecah. Telapak tangan raksasa menabrak kepala Yang Kai, menyegel ruang di sekitarnya dan memotong rute pelariannya. Pada saat hidup dan mati ini, kegilaan di wajah Yang Kai menghilang, digantikan oleh ketenangan. Saat mata mereka bertemu, jantung pria mahkota berbulu itu berdetak kencang dan dia benar-benar merasakan sedikit kegelisahan. Seolah-olah jika telapak tangan ini benar-benar mengenainya, sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi dan rasa krisis akan muncul di hatinya. Namun, panah itu sudah berada di haluan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak melepaskannya? Sambil menggertakkan giginya, dia menguatkan hatinya dan bersiap untuk mati. Sebuah tangan giyok tiba-tiba muncul dari udara tipis dan dengan lembut memblokir telapak tangan raksasa itu. Mari kita menyebutnya sehari, sebuah suara samar terdengar. Renyah dan jernih, seperti gemericik mata air. Meskipun suaranya lembut, itu memberikan perasaan yang meyakinkan. Sosok anggun perlahan muncul di samping pria mahkota berbulu. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap orang yang tiba-tiba muncul. Mengenakan jubah emas dan mengenakan mahkota phoenix merah emas. Sayap phoenix menyebar seperti air terjun. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya. Tanda bunga plum merah tua di alisnya. Alisnya yang ramping. Alisnya seperti bulan sabit. Matanya yang berbintang cerah dan mempesona. Hidung giyoknya yang indah. Kulit putih saljunya yang indah seperti salju. Sosoknya memikat. Gaun emasnya tampak biasa. Tetapi ketika dia memakainya, itu memberikan keanggunan yang tak ada habisnya. Yang Kai membuka mulutnya. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Telapak biru raksasa mendarat di kepalanya. Tetapi tiba-tiba menyebar. Kekuatan yang tersisa menghilang menjadi cahaya biru kabur yang menghilang ke dunia. Pria mahkota berbulu itu menoleh untuk menatapnya dan mengerutkan kening ketika dia melihat wajahnya. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, dia masih tidak bisa menahan perasaan kagum. Di Marsial Dao, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sedikit wanita yang ada. Di antara 10 kaisar agung, hanya bayangan bunga kaisar agung yang seorang wanita, sementara yang lain semuanya laki-laki. Bukan karena bakat wanita lebih rendah dari pria, hanya saja dalam hal kultivasi, wanita jauh lebih mudah terganggu daripada pria, terutama dalam hal cinta. Banyak pahlawan wanita yang terjebak oleh cinta dan kultivasi mereka mengalami stagnasi, menyebabkan semakin tinggi kultivasi mereka, semakin sedikit wanita yang mereka miliki. Adapun wanita di depannya ini, sangat mungkin dia adalah salah satu dari 10 besar dan sejajar dengannya. Meskipun pria dengan mahkota berbulu sangat memikirkan dirinya sendiri, dia tidak menempatkan yang kai di matanya dan bahkan memiliki keberanian untuk diam-diam membunuh Rasnaga. Dia tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan serius. Mengapa kamu di sini? Pria mahkota berbulu itu bertanya. Wanita itu tersenyum. Mengapa saya tidak bisa datang? Pria mahkota berbulu itu berpikir sejenak sebelum mengangguk. Itu benar. Bagaimanapun juga ini adalah Starfield-mu. Wanita itu berkata. Itu benar. Seorang Starfield Master telah muncul di Starfield saya. Jadi saya secara alami harus datang dan melihatnya. Kalau tidak, dia akan dibunuh olehmu. Petik 2 Pria mahkota berbulu mendengus. Dia mencari kematian. Ketika yang kai mendengar ini, dia menjadi tidak senang dan segera mengalihkan pandangannya dari tubuh wanita itu. Sambil memegang dagunya ke arah pria bermahkota bulu, dia menunjukkan sikap arogan yang tak tertahankan. Jika kamu tidak yakin, ayo lawan aku lagi. Mari kita lihat siapa yang menang. Wajah pria mahkota berbulu itu tenggelam saat dia mencibir. Karena kamu telah berhasil bertahan. Kamu harus bersyukur. Jika kamu berani berbicara lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Pria mahkota berbulu itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, Baiklah. Raja ini tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu. Sejak wanita ini muncul, dia tidak ingin menggertaknya lagi. Baru saja, dia memutuskan untuk membunuh bocah kecil ini karena tidak ada yang tahu tentang itu. Tetapi sekarang setelah ada saksi, dia hanya bisa menyerah pada gagasan untuk memusnahkannya. Apalagi jika dia benar-benar menyerangnya, wanita ini pasti tidak akan diam dan menonton. Bagaimanapun, Starfield ini berada di bawah yurisdiksinya. Singkatnya, masalah hari ini hanya bisa dibiarkan tidak terselesaikan. Serahkan pedang pembunuh bintang yang hebat ini dan kita akan melupakan masalah hari ini. Pria dengan mahkota berbulu menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap yang kai dengan dingin. Jadi itu pedang pembunuh bintang, jantung yang kai melonjak. Tetapi dia hanya melihat sekeliling seolah-olah dia tidak mendengarnya. Urat biru menonjol di dahi pria itu. Nak, Raja ini berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Apa, katamu, aku tidak bisa mendengarmu. Yang kai memiringkan kepalanya ke samping dan meletakkan tangannya di telinganya. Suaranya mengguncang dunia. Lelucon macam apa ini? Orang ini entah kenapa datang untuk membela wuheng dan bahkan bertarung dengannya. Tetapi sekarang dia benar-benar ingin yang kai mengembalikan pedang pembunuh bintangnya kepadanya dan kembali ke rumah. Faktanya, bukan hanya pria mahkota berbulu yang kesal, yang kai juga kesal. Agak terlalu dini untuk bala bantuannya tiba. Jika ide ini diketahui oleh pemuda mahkota berbulu, dia mungkin akan menertawakannya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi tidak peduli apa, pedang pembunuh bintang adalah rampasan perangnya. Jadi bagaimana dia bisa mengembalikannya dengan mudah? Kecuali pemuda mahkota berbulu itu berlutut dan memanggilnya kakek beberapa kali. Mungkin dia bisa mempertimbangkannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di dunia ini. Apakah kamu pikir raja ini tidak dapat mengambil kembali pedang pembunuh bintang? Pria mahkota berbulu itu menatap yang kai dengan dingin dan kemudian melirik gun-gun di sampingnya. Dalam pertempuran dengannya ini, gun-gun tidak dapat melakukan upaya apapun. Bukannya yang kai berusaha menyembunyikan kekuatannya. Tetapi setelah gun-gun menelan Star Slying Sword, itu sekarang mengamuk di dunia kecil yang misterius. Gun-gun harus menggunakan kekuatan dari seluruh misterio smallboundary untuk menekannya. Tapi meski begitu, itu masih menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan besar pada batas kecil misterius. Tepat ketika yang kai hendak berbicara, wanita itu berkata, serahkan masalah ini padaku. Pria mahkota berbulu itu meliriknya dan mengangguk ringan. Bagus. Karena dia telah berbicara, dia secara alami tidak bisa membantah. Wanita itu berbalik dan menatap yang kai. Ketika mata mereka bertemu, yang kai sepertinya melihatnya berkedip padanya. Tetapi pada saat yang sama, itu hanya ilusi. Sebuah suara yang menyenangkan terdengar di benaknya. Pedang pembunuh bintang harus dikembalikan. Yang kai mengerutkan kening. Tidak bisa tinggal? Pedang ini sangat aneh. Mampu memutuskan hubungannya dengan Heng Luo Starfield. Terlebih lagi, alasan dia bisa bertarung dengan pria mahkota berbulu kali ini adalah berkat Star Slying Sword yang diasingkan ketubuh Gun-Gun sejak awal. Yang kai merasa jika dia tidak melakukannya, dia pasti sudah kalah. Kamu tidak bisa menyimpannya. Star Slying Sword bukan miliknya. Itu milik StarCourt. Saya juga memiliki pedang utusan bintang di tangan saya. Jika kamu bersikeras mempertahankannya, kamu hanya akan menjadi musuh dengan StarCourt. Petik 2 Ini sebenarnya sesuatu dari StarCourt, yang kai terkejut dan berkata dengan penuh semangat. Jadi jika saya bersikeras untuk tidak mengembalikannya, dia pasti akan menghadapi bencana besar? Wanita itu jelas tertegun sejenak. Seolah-olah dia tidak mengira dia akan berpikir seperti ini. Secara umum, ketika seseorang mengetahui bahwa pedang pembunuh bintang adalah artefak istana bintang, mereka pasti akan berpikir untuk mengembalikannya. Bagaimanapun, sebuah lengan tidak bisa menahan paha, tetapi pikirannya terfokus pada hasil lain. Dia tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Dia akan dihukum berat dan bahkan identitasnya sebagai utusan bintang akan diambil. Tetapi hidupmu juga tidak akan mudah dimengerti. Mengerti, yang kai mengangguk berulang kali. Sebagai utusan bintang, itu adalah kelalaian serius di pihaknya kehilangan pedang StarCourt. Dan yang kai, yang telah mencuri StarSlyingSword, juga akan dihukum karena meremehkan StarCourt. Jika kamu mempercayai saya, serahkan masalah ini kepada saya. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Saya percaya kamu, bagaimana dia tidak bisa, ini dia. Bagus. Aku akan pergi bernegosiasi dengannya. Bunuh dia, yang kai menyatakan. Wanita itu mengerutkan bibirnya menjadi senyum sebelum menoleh untuk berkomunikasi dengan pria dengan mahkota berbulu. Mereka berdua mengirimkan Divine Sense mereka. Tetapi yang kai tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Laki-laki bermahkota bulu itu wajahnya terus berubah. Kadang serius. Kadang marah. Kadang menggelengkan kepala. Jelas. Wanita itu telah membuat semacam tawaran yang sulit diterimanya. Menyebabkan yang kai merasa sangat bahagia. Pertempuran ini awalnya antara dua Starfield Lords. Tetapi pada akhirnya melibatkan dua utusan bintang. Apakah saya juga punya pendukung? Yang kai melihat wajah yang akrab namun tidak dikenal dan pikirannya tidak bisa menahan diri untuk jatuh. Memikirkannya. Itu masuk akal. Dia telah datang ke Starfield ini bertahun-tahun yang lalu. Karena dia adalah utusan bintang. Wajar saja baginya untuk mengatur Starfield ini. Diam-diam menarik teknik rahasia transformasi naganya. Sosoknya kembali ke ukuran aslinya saat rasa lelah melanda dirinya. Tangan kirinya juga merasakan sakit yang tak tertahankan. Meskipun pertempuran hari ini belum lama. Itu sangat berbahaya. Sebagai penguasa Starfield. Dia tidak memiliki keuntungan berada di ladang asalnya. Yang dia andalkan hanyalah kekuatannya sendiri. Untungnya. Dia telah membuat beberapa terobosan dalam seni transformasi naga. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka di tangan kirinya. Dia diam-diam menunggu hasilnya. Sesaat kemudian. Wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Yang Kai dan berkata. Serahkan. Yang Kai secara alami tahu apa yang dia maksud. Dan pikirannya terhubung ke batas kecil yang misterius. Gun-gun segera membuka mulutnya. Dan cahaya pedang melesat seperti kilat ke arah Yang Kai. Ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah saat ekspresi ejekan muncul di wajahnya. Pedang pembunuh bintang tiba-tiba berbalik satu kaki darinya dan terbang di sekelilingnya sebelum mendarat di tangan pria bertopi berbulu itu. Wajah pria mahkota berbulu itu pucat saat dia menyarungkan pedangnya dan menangkupkan tinjunya ke arah wanita itu. Aku akan pergi dulu. Berbalik. Dia melangkah ke kegelapan di belakangnya dan menghilang dalam sekejap mata. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu nama Yang Kai. Yang Kai juga tidak tahu namanya. Tetapi dia secara tidak sengaja membentuk dendam dengannya. Setelah pria mahkota berbulu pergi, wanita itu berbalik dan tersenyum pada Yang Kai. Yang Kai juga menyeringai dan bergegas ke arahnya. Menilainya seolah-olah dia ingin mengenalnya lagi. Senyum wanita itu menghilang. Wajahnya yang cantik dipenuhi amarah saat dia berteriak. Bajingan kurang ajar. Kamu berani mengolah hukum pertempuran pemakan surga. Bicaralah. Bagaimana kamu ingin mati? Ratu ini bisa memberimu kematian cepat. Petik 2 Yang Kai tercengang. Tiba-tiba merasa bahwa wanita di depannya ini menjadi sangat asing dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia adalah orang yang dia kenal. Berhenti main-main, tanpa ragu-ragu. Dia membuka tangannya dan memeluknya. Bulu matanya yang panjang berkibar beberapa kali dan matanya yang cerah dipenuhi dengan keterkejutan. Seolah-olah dia tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Di saat kecerobohan, dia membiarkannya memeluknya. Namun, Yang Kai tidak memiliki keinginan atau nafsu sedikitpun. Ini bukan keintiman antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi pelukan seorang teman lama. Mengangkat tangannya yang seperti batu giyok, dia meletakkannya di dadanya dan mendorongnya menjauh. Meskipun tangannya lembut, itu memancarkan kekuatan yang tak tertahankan. Berdiri satu kaki darinya, Yang Kai tertawa riang dan mengeluh. Yang Yan, kamu benar-benar membuatku mencarimu. Yang Yan memiringkan kepalanya dan bertanya, Yang Yan, siapa itu? Saya tidak tahu. Yang Kai mengangguk berulang kali. Aku hampir tidak mengenalimu. Saat itu, kepribadiannya sangat tertutup. Dia mengenakan jubah hitam sepanjang tahun dan bahkan mengenakannya di atas kepalanya. Seolah-olah dia takut orang lain akan melihat wajah aslinya. Ketika mereka bertemu lagi setelah beberapa lusin tahun, siapa yang mengira bahwa dia akan memiliki sisi yang anggun dan mulia padanya? Temperamennya yang mulia dan dunia lain hampir membuatnya tidak berani mengenalinya. Mau tak mau dia memikirkan saat ketika dia ketakutan dan jatuh kepelukannya. Dan mau tidak mau melirik dadanya. Apa yang kamu pikirkan? Yang Yan tampaknya bisa melihat melalui pikirannya dan mengulurkan tangan untuk mengetuk kepalanya. Dengan keras, Yang Kai menggaruk kepalanya dan berkata, Mengapa kamu memukulku? Hati-hati atau aku akan jatuh denganmu. Yang Yan memelototinya dan berkata, Cobalah. Yang Kai menyeringai dan berkata, Yah, aku baru saja mengatakan. Kamu tidak bisa menganggapnya serius. N. Itu benar. Kamu juga seorang utusan bintang dari pengadilan bintang. Jadi setelah kamu pergi, kamu kembali ke pengadilan bintang? Petik 2. Benar. Tidak heran. Yang Kai mengangguk. Tidak heran Yang Yan telah menyerahkan Lin Yuner ke Kaisar Agung Darah Besi. Dia adalah utusan bintang pengadilan bintang. Sedangkan Kaisar Agung Darah Besi adalah Kaisar Agung saat ini yang menjaga istana bintang. Keduanya dapat dianggap bekerja sama. Sehingga mudah bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, tampaknya Kaisar Agung Darah Besi tidak memiliki tugas yang layak dan tidak menghabiskan banyak waktu di Starcourt. Jika tidak, Lin Yuner tidak akan melihat Yang Yan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dia bertanya. Karena kamu berada di batas bintang. Mengapa kamu tidak datang dan menemukanku? Yang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu anakku? Kenapa aku harus mencarimu? Sosok Yang Kai terhuyung-huyung ketika dia menatapnya dengan ekspresi sedih. Kejam dan tidak berperasaan. Hati seorang wanita memang yang paling beracun. Yang Yan menyisir rambutnya ke belakang telinganya dan mendonga. Aku ingin tahu hubungan seperti apa yang kita miliki. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata. Cukup. Jangan bicara tentang masa lalu. Masa lalu adalah masa lalu. Mari kita bicara tentang masa kini. Baru saja. Cucu itu mengatakan bahwa utusan bintang bertanggung jawab atas ribuan Starfield. Bukankah itu berarti bahwa sebagai Master Starfield, saya juga berada di bawah yurisdiksi kamu? Itu bagus untuk memiliki pendukung yang kuat. Tetapi berada di bawah yurisdiksi mereka adalah masalah yang berbeda. Yang Yan menepuk dadanya dan berkata. Itu benar. Mulai sekarang. Ratu ini akan menjadi atasanmu. Wah. Kau juga bakat yang menjanjikan. Di masa depan. Berbakti kepada ratu ini dan ratu ini akan mendukungmu. Mata Yang Kai melebar saat dia mengulurkan tangan dan meraih lehernya. Mengguncangnya dengan keras. Apa yang kamu lakukan pada Yang Yan ku? Cepat dan kembalikan dia padaku. Yang Yan dari sebelumnya sangat baik. Tetapi sekarang dia tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dalam sekejap, Yang Yan memelototinya. Singkirkan cakar anjingmu. Yang Kai segera menarik tangannya dan mengusap dagunya seolah tidak terjadi apa-apa. Lupakan saja. Lupakan saja. Ini juga bagus. Di masa depan. Jika ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Saya akan memberitahu mereka nama kamu. Meskipun dia akan berada di bawah yurisdiksi dan batasan mereka. Setidaknya. Dia tidak akan diganggu oleh beberapa utusan bintang acak seperti sebelumnya. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia bertanya. Aku juga bisa memiliki pedang pembunuh bintang itu? Yang Yan menggosok lehernya dan merapikan rambutnya. Berkata dengan nada menghina. Impian. Itu adalah pedang utusan bintang. Bagaimana mungkin master bidang bintang rendahan sepertimu bahkan bermimpi untuk memilikinya? Kamu hanya harus kencing dan melihat diri sendiri. Hahaha. Petik 2 Sudut mulut yang Kai berkedut saat dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia seharusnya mencekiknya sampai mati sekarang. Setidaknya dia bisa mempertahankan perasaan baik itu di dalam hatinya. Sambil memegang dahinya dengan kecewa. Dia bertanya. Lalu manfaat apa yang bisa saya peroleh dengan menerima yurisdiksi StarCorp? Yang Yan mengangkat bahu. Tidak ada. Saya menolak. Yang Kai dengan tegas berkata. Maaf, tapi aku khawatir kamu tidak bisa menolak. Star Master yang tidak tunduk pada batasan dan yurisdiksi StarCorp umumnya didiskualifikasi. Petik 2 Yang Kai mengepalkan tinjunya dan berkata. Toko kamu menggertak pelanggannya. Apakah kamu untuk membuat saya mendengarkan kamu? Yang Yan meliriknya dari sudut matanya. Apakah kamu pikir kamu mengunjungi rumah bordil? Apakah kamu mencoba mengatakan seseorang menggertak pelanggan? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin dikekang. Petik 2 Bagaimana mata Yang Kai berbinar Menjadi Kaisar Agung Yang Kai mengutuk pelan Apakah tamu Yang Yan memelototinya? Bukan apa-apa Yang Kai mengendus dan berkata dengan benar. Lupakan saja Demi Starfield ini Aku akan mengaturnya Seperti kata pepatah Mengorbankan saya yang kecil untuk membantu saya yang besar Heh Kesadaran saya sangat tinggi Alasan utama dia menerima nasibnya begitu mudah adalah Karena atasan langsungnya adalah Yang Yan Jika itu adalah pria dengan mahkota berbulu barusan Yang Kai tidak akan begitu bahagia Yang Yan menatapnya dengan aneh Apa yang ingin kamu lakukan dengan Starfield ini? Mengapa kamu menolak yurisdiksi pengadilan bintang? Petik 2 Apa yang saya dapat? Yang Yan tersenyum dan berkata Sebenarnya Kamu tidak perlu bertingkah seperti ini Meskipun disebut yurisdiksi Tidak ada yang benar-benar peduli Kamu masih master Starfield Sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan Tentu saja Satu-satunya hal yang tidak bisa kamu lakukan adalah Hancurkan Starfield Saat dia selesai berbicara Suaranya tiba-tiba menjadi rendah Dan matanya yang indah melihat ke arah kegelapan yang tak berujung Mengungkapkan pandangan yang bermartabat Yang Kai dengan cepat mengubah topik pembicaraan Saya mengerti Omong-omong Karena kamu muncul pada waktu yang tepat Mungkinkah kamu memperhatikan Starfield ini? Petik 2 Bukan itu Itu hanya kebetulan Meskipun dia bertanggung jawab atas lapangan bintang Hangluo Bagaimana dia bisa memperhatikan tempat ini setiap saat? Terlebih lagi Bahkan jika dia berada di Starcourt Memperhatikan tempat ini akan membutuhkan banyak usaha Jadi bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak waktu dan waktu luang? Hanya saja ketika pria mahkota berbulu menerima panggilan dan datang ke Grid Desolate Starfield Dia telah memperhatikan sesuatu dan secara tidak sengaja melihat situasi di Hangluo Starfield Menemukan keberadaan Yang Kai Pada akhirnya Dia tidak punya pilihan selain datang ke sini dan membantu Yang Kai bertahan Namun, dia merasa bahwa Yang Kai masih memiliki semacam kartu truf Bahkan jika dia tidak bertindak Yang Kai tidak akan mati karena gerakan itu Dan dia bahkan akan memiliki kekuatan untuk melawan Itu baru beberapa lusin tahun Tetapi dia sudah tumbuh ke tingkat seperti itu? Ketika dia pergi tahun itu Dia sengaja tidak membawanya bersamanya karena dia ingin dia lebih marah Kekuatan yang dia dapatkan dengan bekerja sangat keras adalah benar-benar miliknya Dan apa yang diberikan orang lain kepadanya hanyalah eksternal Dia sudah lama melihat bahwa Yang Kai bukan orang biasa Tetapi dia tidak menyangka dia bisa berubah menjadi naga dalam waktu sesingkat itu Dia telah meremehkannya Apakah itu kebetulan atau tidak? Aku harus berterima kasih dulu Yang Kai dengan santai menggosok perutnya Segel di sana hampir dilepaskan barusan Jika Yang Yan tidak turun Dia pasti akan berubah menjadi iblis dengan fisik transformasi naganya Pada saat itu Dia akan memberikan kejutan besar pada pria bermakota bulu itu Kamu masih belum memberitahuku kondisi seperti apa yang kamu buat dengan pria itu Dia mengambil pedang pembunuh bintang Jangan bilang dia tidak perlu membayar berapapun Bukankah itu terlalu mudah baginya? Pria apa? Namanya Berhenti Yang Kai mengangkat tangannya Saya tidak tertarik untuk mengetahui namanya Yang Yan tersenyum dan berkata Kamu cukup pendendam Dia telah menyaksikan pertempuran antara Yang Kai dan pria mahkota berbulu dari awal hingga akhir Jadi dia secara alami tahu tentang pertukaran mereka sebelumnya Yang Kai berkata dengan serius Suatu hari Dia akan mengambil inisiatif untuk memberitahu saya namanya Ketika dia meninggal Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak Yang Yan tidak mencoba membujuknya sebaliknya Bukan hal yang buruk bagi Yang Kai untuk memiliki hati yang penuh kebencian Paling tidak Dia akan bisa menyadari rasa malunya dan berusaha untuk menjadi lebih kuat Kebencian dan wanita adalah dua motivasi besar bagi seorang pria untuk menjadi lebih kuat Dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah kegelapan yang tak berujung Bintang lapangan yang telah ditelan akan menjadi milikmu mulai sekarang Yang Kai menatapnya dengan penuh harap Tetapi setelah menunggu lama Dia tidak dapat menemukan apapun Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya Tidak ada yang lain? Yang Yan dengan marah berkata Lalu apalagi yang kamu inginkan? Yang Kai menggertakkan giginya Kamu benar-benar bukan Yang Yan Bicaralah Siapa sebenarnya kamu? Beberapa tahun yang lalu Ia telah begitu kalkulatif selama beberapa potong Saint Crystal Jadi bagaimana bisa dia menjadi begitu murah hati sekarang? Yang Kai masih berharap untuk menelan seluruh grid desolate Starfield Tetapi sekarang sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan itu Apalagi Starfield yang telah ditelan miliknya dan tidak bisa lagi dibagi Bahkan jika Yang Kai tidak mengembalikannya Pria mahkota berbulu itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya Manfaat ini sama sekali tidak baik Apakah kamu pikir kamu menderita kerugian? Yang Yan mencibir Darah Yang Kai menetes di hatinya Bukankah ini kerugian? Bangun! Bocah kecil! Jika dia melaporkan masalah ini ke Starcourt setelah kembali Aku jamin kamu tidak akan hidup lebih dari 3 hari Kamu akan segera ditangkap dan dipotong-potong Kurasa tidak Yang Kai merasa agak bersalah Darah besi senior adalah salah satu dari 10 Kaisar Agung Mengapa dia secara pribadi menyerangku? Jika kamu hanya seorang master lapangan bintang biasa Darah besi secara alami tidak akan mengganggu kamu Tetapi apakah kamu seorang master lapangan bintang biasa? Metode kultivasi seperti apa yang kamu kembangkan? Tetik 2 Yang Kai bergumam Seni pemurnian bintang yang kamu ajarkan padaku? Aku tidak buta Yang Yan mengulurkan tangannya dan menyodok matanya sendiri Lalu menunjuk kegelapan di depannya Apakah menurutmu aku tidak bisa melihat melalui perasaan yang familiar ini? Anak laki-laki Kamu benar-benar sesuatu Baru beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu Tetapi kamu sebenarnya telah mewarisi hukum pertempuran pemakan surga dan bahkan mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga Petik 2 Hukum pertarungan pelahap surga apa? Saya tidak pernah mendengarnya Mencoba menipuku Bagus Bagus Ini adalah hukum pertempuran pemakan surga Melihat ini Yang Kai dengan cepat mengakui Ekspresi Yang Yan berubah Ini benar-benar hukum pertempuran pemakan surga Yang Kai menatapnya dengan kaget Menggertakkan giginya Apakah kamu mencoba menipuku? Namun Seluruh tubuh Yang Yan gemetar karena marah Wajahnya pucat saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat Auranya tiba-tiba melepaskan niat membunuh Yang Samar Menyebabkan rambut Yang Kai berdiri Meskipun dia tidak bertarung dengan Yang Yan Dia memiliki perasaan bahwa Yang Yan bahkan lebih kuat daripada pria dengan mahkota berbulu Bahkan jika dia benar-benar berubah menjadi naga iblis Dia mungkin bukan lawannya Niat membunuh datang dan pergi dengan cepat Mata Yang Yan terkulai dan bulu matanya yang panjang membuat bayangan Menyebabkan orang lain tidak dapat melihat ekspresinya saat dia dengan menyakitkan bertanya Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Heaven's Deverer? Dia berbeda dari pria dengan mahkota berbulu Pria dengan mahkota berbulu hanya merasa ada sesuatu yang salah dan merasa bahwa teknik kultifasi ini sangat mendalam Bukan sesuatu yang bisa dipahami atau disentuh oleh orang seperti Yang Kai Namun, Yang Yan adalah seseorang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar Agung Dan secara pribadi menyaksikan kekuatan Kaisar Agung pemakan surga Jadi dia tahu betapa menakutkannya hukum pertempuran pemakan surga Yuan Ding, Yan Wu, Chang Ha Ai, King Lian, dan yang lainnya besar Kaisar semua jenius terkenal Tapi mereka semua meninggal di tangan Wu Kuang ini Dia tidak berani terlalu yakin bahwa ini adalah hukum pertempuran pemakan surga Jadi dia memutuskan untuk menipu Yang Kai dengan pola pikir bahwa dia lebih baik melewatkannya daripada menyesalinya Dia tidak menyangka akan menerima jawaban yang membuatnya merasa putus asa Wu Kuang adalah orang berdosa selama berabad-abad Dan akar dari ini tidak lain adalah hukum pertempuran pemakan surga Siapapun yang mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga ini tidak dapat dibiarkan ada di dunia ini Dia mengatakan bahwa jika Kaisar Agung darah besi tahu tentang masalah ini Dia pasti akan mencabik-cabiknya Dia tidak hanya mencoba menakutinya Darah besi adalah orang yang terus terang yang suka bertarung dan tidak tahan sedikitpun penghinaan Dan ketika Kaisar Agung meninggal di tangan Wu Kuang Kaisar Agung Chang Hai adalah sahabatnya Jika darah besi tahu bahwa masih ada seseorang di dunia ini yang telah memperoleh warisan-warisan Wu Kuang Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Pada saat itu Bahkan jika Yang Yan dan Lin Yuner memohon belas kasihan Itu mungkin akan sia-sia Kesepakatan yang dia capai dengan pria mahkota berbulu adalah bahwa Yang Kai akan mengembalikan pedang pembunuh bintang dan langit berbintang yang telah ditelan akan menjadi milik Yang Kai Ini adalah kondisi yang mudah diterima Dan Yang Yan tidak memperlakukan pria mahkota berbulu terlalu kasar Hanya karena inilah pria mahkota berbulu akan melihat masalah hari ini sebagai penghinaan dan mungkin tidak akan pernah menyebutkannya di depan orang lain Secara alami Tidak ada yang akan memperhatikan perubahan di Hang Luo Starfield The Great Desolate Starfield berada di bawah yurisdiksi pria mahkota berbulu Dan Hang Luo Starfield berada di bawah yurisdiksi Yang Yan Selama dua utusan bintang tidak melaporkan masalah ini kepada atasan Itu akan diselesaikan Itu sebabnya dia mengatakan Yang Kai tidak menderita kerugian apapun Hanya menyembunyikan masalah ini sudah cukup untuk menempatkan pria mahkota berbulu itu dalam bahaya besar Suara Yang Yan dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan Menyebabkan Yang Kai merasa seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah Tiba-tiba merasa bersalah Dia mengerutkan bibirnya dan bertanya Apakah ini benar-benar masalah besar? Dia juga tahu bahwa hukum pertempuran pemakan surga tidak dapat dilihat di depan umum Jadi dia selalu berhati-hati selama ini Namun, dia selalu merasa bahwa tidak ada yang namanya kejahatan di dunia ini Yang jahat adalah manusia Karakteristik hukum pertempuran pemakan surga agak aneh Tetapi tidak peduli betapa anehnya itu Itu masih hanya teknik kultifasi Namun, dia tidak pernah menyangka Yang Yan memiliki reaksi sebesar itu Menyebabkan hatinya terasa hangat Meskipun Yang Yan telah banyak berubah Dia masih peduli padanya Hanya ketika dia peduli padanya Dia akan merasa sedih Dan jika dia tidak peduli padanya Menangkap Yang Kai dan kembali ke Starcourt akan membersihkan namanya Apa yang kamu tahu? Yang Yan menghela nafas Tidak heran kultifasinya begitu luar biasa setelah hanya beberapa lusin tahun berkultifasi Setelah mengolah hukum pertempuran pemakan surga Bagaimana mungkin kultifasinya tidak cepat? Ini adalah metode terbaik untuk meningkatkan kultifasi dan kekuatan seseorang Melihat ke atas Yang Yan tiba-tiba berjalan ke Yang Kai dan meraih lengannya Matanya yang indah berbinar Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Kai terkejut Merasakan ada sesuatu yang salah dari matanya yang cerah Yang Yan berkata Bakatmu cukup bagus dan temperamenmu kuat Bahkan jika kamu mulai dari awal Saya yakin itu tidak akan menjadi masalah besar Jangan khawatir Kali ini saya akan membawa kamu kembali ke Starcourt Dan secara pribadi membimbing kamu dalam kultifasi kamu Saya jamin kamu akan dapat memulihkan kekuatan kamu dalam 100 tahun Petik 2 Apa maksudmu? Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk Yang Yan dengan tegas menyatakan Aku akan melumpuhkan kultifasimu Yang Kai sangat marah dan mengangkat tinjunya ke arahnya Kamu berani Dengan kultifasinya saat ini Berapa kali dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup? Bagaimana dia bisa lumpuh begitu saja? Bahkan jika kamu tidak setuju Kamu harus setuju Yang Yan bersih keras Ekspresi mencela diri muncul di wajahnya Ini semua salahku Saat itu Saya meninggalkan kamu di sini dengan niat baik Tetapi saya tidak pernah berharap kamu mengambil jalan yang bengkok seperti itu Petik 2 Kaulah yang sesat Seluruh keluargamu sesat Cepat lepaskan Atau aku akan menghajarmu Jangan berpikir itu hanya karena kamu seorang wanita Aku tidak akan memukulmu Petik 2 Kamu bertarung Kamu bertarung Yang Yan memiringkan kepalanya dan mengambil inisiatif untuk mendekat Yang Kai mengayunkan tinjunya Mengirimkan embusan angin kencang Tetapi Yang Yan tidak berusaha menghindar Tinju Yang Kai berhenti 3 inci di depannya dan dia tersenyum bangga Wanita gila Yang Kai mengertakkan gigi dan mengutuk Yang Yan berkata dengan serius Jangan takut Itu akan segera berlalu Tahan saja Tenang Yang Kai meraih tangannya yang lain dengan erat Tenang Yang perlu ditenangkan adalah kamu Bagus Aku juga sudah tenang Aku benar-benar marah padamu Kata Yang Kai tak berdaya N Dengarkan aku Jika kamu ingin melumpuhkan kultifasiku Maka aku tidak akan menolak Betulkah? Ya Yang Kai mengangguk dengan tegas Kalau begitu katakan padaku Yang Kai mengumpulkan pikirannya sejenak sebelum berkata Kamu benar Aku tahu hukum pertempuran pemakan surga Tapi aku belum pernah mengolahnya sebelumnya Yang Kai mulai menjelaskan semuanya Dari saat dia memasuki batas bintang Dia telah mengembara ke sekte bulu biru Bertemu Wu Mengcuan Dan mempelajari hukum pertempuran pemakan surga Sebagai syarat untuk membantunya melarikan diri Setelah itu Dia pergi ke laut fragment bintang Untuk membunuh Wu Mengsan Dan menyempurnakan seni rahasia perwujudannya Yang Yan mendengarkan dengan tenang Alisnya berkerut dan terkadang santai Setelah mendengarkan Dia berbalik untuk melihat perwujudan yang dipanggil Yang Kai Ekspresi serius di wajahnya Perwujudan telah bersembunyi di dekatnya selama ini Dan Yang Kai telah merencanakan untuk menunggu Sampai dia memecahkan segel pada dantiannya Sebelum memanggilnya untuk bertarung dengan pria mahkota berbulu Namun Pada saat terakhir Yang Yan tiba-tiba muncul dan menghentikannya Menyebabkan senjata rahasia perwujudan kehilangan efeknya Apakah ini berarti kloningmu Mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga Itu benar Yang Kai menatapnya dengan waspada Kamu tidak ingin melumpuhkan kultifasinya Kan? Omong-omong Perwujudan tidak terbuat dari daging dan darah Dan tidak memiliki meridian atau dantian Jadi bahkan jika Yang Yan ingin melumpuhkannya Akan sulit baginya untuk melakukannya Kecuali dia menghancurkannya sepenuhnya Menggunakan tubuh wayang batu Untuk mengolah hukum pertempuran pemakan surga Yang Yan berjalan di sekitar perwujudan beberapa kali Ekspresi takjub di wajahnya Seolah-olah dia telah menemukan mainan baru Bagaimana kamu menemukan ide ini? Itu hanya kebetulan Yang Kai tertawa Saat itu Ketika Wu Mengcuan memberikan hukum pertempuran pemakan surga kepada saya Meskipun saya tidak tahu mengapa Saya merasa itu bukan hal yang baik Tapi itu teknik kultifasi terlalu dalam dan saya tidak tahan untuk membuangnya Jadi saya membiarkan perwujudan saya mencobanya Siapa yang mengira bahwa saya akan mendapat manfaat darinya? Petik 2 Yang Yan mengangguk Ini belum tentu kebetulan Tapi ini kesempatan Klan wayang batu terlahir dengan tubuh batu dan tanah alami Sehingga mereka tidak memiliki tujuh emosi dan enam keinginan makhluk hidup lainnya Kemampuan ilahi bawaan mereka juga mudah untuk memperbaiki dan mengusir semua jenis kotoran Jadi mungkin yang terbaik adalah membiarkan mereka mengolah hukum pertempuran pemakan surga Dia memahami klan boneka batu dan juga mengetahui beberapa kelemahan dari hukum pertempuran pemakan surga Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa hukum pertempuran pemakan surga adalah teknik kultifasi yang dirancang untuk klan boneka batu dan bukan teknik kultifasi yang dapat dikultifasikan dengan daging dan darah Wu Kuang mungkin tidak dilahirkan dengan berdarah dingin dan kejam Tetapi setelah mengolah hukum pertempuran pemakan surga Temperamennya telah terdistorsi Membuatnya memandang semua makhluk hidup sebagai semut Demi kekuatannya sendiri Dia rela menghancurkan star field yang tak terhitung jumlahnya Namun, wayang batu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali Kemampuan ilahi bawaannya sudah cukup untuk memurnikan semua kotoran yang diserapnya ke dalam tubuhnya Jadi itu tidak akan terpengaruh sama sekali Tidak heran banyak orang yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga selalu mengalami kemacetan Ternyata mereka perlu menelan orang lain yang mengolah seni jahat ini sebagai katalis untuk menerobos kemacetan mereka Mata indah yang yang berkilat saat dia tiba-tiba mengerti banyak hal Yang Kai bertanya dengan heran Apakah ada orang lain yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga? Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu Ketika dia mengatakan bertahun-tahun, itu pasti bukan beberapa lusin atau seratus tahun Juga bukan beberapa ribu tahun Tapi itu puluhan ribu tahun yang lalu Wu Kuang mengandalkan hukum pertempuran pemakan surga untuk menstabilkan posisinya sebagai master nomor satu sepanjang masa Jadi metode kultivasi ini secara alami didambakan oleh orang lain Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Metode kultivasi Heavens Deverer Battle Law telah diturunkan kepada beberapa orang yang tertarik Dan bahkan ada beberapa emperor realem yang Untuk mengolah metode kultivasi ini Telah meninggalkan kultivasi mereka sendiri dan memulai kembali Lagi Namun, mereka yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga semuanya terjebak pada tahap dausos urutan ketiga Tidak pernah memiliki harapan untuk maju ke alam kaisar Itu bukan karena mereka telah berkultivasi secara salah Juga bukan karena teknik kultivasi yang mereka peroleh Melainkan karena karakteristik hukum pertempuran pemakan surga Bagaimanapun Wu Mengcuan adalah keturunan Wu Kuang Dan bahkan dia telah terjebak di tahap dausos urutan ketiga selama bertahun-tahun Apalagi yang lain Itu mudah untuk menerobos Melahap pembudidaya lain yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga Dan mengambil segalanya untuk dirinya sendiri sudah cukup Itu seperti membesarkan serangga beracun Membunuh satu sama lain Dan hanya dengan begitu orang yang selamat memiliki kesempatan untuk maju Wu Mengcuan telah mengajari Yangkai hukum pertempuran pemakan surga di masa lalu Pertama karena dia ingin Yangkai menyelamatkannya dari penjara tulang Dan kedua karena dia ingin mengolah seseorang yang bisa diamakan di masa depan Sayangnya Dia telah bertemu Yangkai Seorang kultivator dari bidang bintang-bidang bawah Jadi dia sama sekali tidak tertarik dengan reputasi hukum pertempuran pemakan surga Dan telah menahan godaan Jika itu adalah pembudidaya batas bintang asli Mereka akan segera mengolah hukum pertempuran pemakan surga Dan akan berakhir dengan tragedi Setelah Wu Kuang Meskipun banyak orang telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga Tidak satupun dari mereka yang mampu menerobos ke alam Kaisar Menyebabkan banyak orang memiliki kesalahpahaman bahwa teknik kultivasi itu salah Dan Wu Kuang tidak diturunkan Hukum pertempuran pemakan surga yang sebenarnya Jadi teknik kultivasi yang sebenarnya telah lama terkubur bersamanya di laut fragment bintang Seiring berjalannya waktu Hukum pertempuran pemakan surga secara bertahap hilang dan tidak ada yang mengolahnya lagi Tiba-tiba Yang-Yan memikirkan sesuatu yang lain Karena hukum pertempuran pemakan surga sangat aneh Siapa yang dimakan Wu Kuang saat itu untuk membiarkan teknik kultivasinya menerobos? Pasti ada keberadaan lain yang juga mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga Mungkin ada semacam dendam yang tidak diketahui di antara mereka Tapi itu terlalu tua untuk ditelusuri kembali Dia menatap Gun-Gun lagi dan bertanya dengan ragu Apakah ini Artefak Roh dari Manik Batas Misterius? Dia secara alami akrab dengan Manik Batas Misterius Itu adalah sesuatu yang dia bawa dari Starbound dari ke Starfield ini bertahun-tahun yang lalu Dan setelah Yang Kai mendapatkannya Dia memberikannya kepadanya Namun Ketika mereka bertemu lagi Manik Batas Misterius tidak hanya mengembangkan Roh Artefak Itu juga menjadi sangat melahap Ya, Yang Kai tertawa bangga Manik Batas Misterius telah berada di tangan Yang Kai selama bertahun-tahun dan telah membantunya lolos dari banyak bahaya Selain itu Ruang internalnya sangat bermanfaat bagi kemampuan ilahi luar angkasa Jadi Yang Kai secara alami sangat menghargainya Sekarang setelah melahirkan Roh Artefak Itu seperti melahirkan seorang putra Tertegun sejenak Dia menggaruk kepalanya dan bertanya Apakah kamu akan mengambilnya kembali? Jika aku benar-benar ingin mengambilnya kembali Apa yang akan kamu lakukan? Yang Yan menatapnya Yang Kai melambaikan tangannya Kalau begitu ambillah Itu miliknya untuk memulai Yang Yan tercengang Tidak menyangka Yang Kai setuju begitu saja Namun Ada satu hal yang harus kamu janjikan kepada saya Kamu tidak boleh menghancurkan spiritualitasnya Meskipun saya menggunakannya sebagai pembawa untuk melakukan hukum pertempuran pemakan surga Memungkinkannya untuk melahirkan Roh Artefak Itu tidak pernah melakukan kesalahan Jika kamu setuju dengan ini Saya dapat mengembalikan Manik Batas Misterius kepada kamu Petik 2 Setelah menjelajahi Grid Desolate Starfield dan menelan sebanyak yang dia bisa Pemahaman yang Kai tentang Space Laus menjadi lebih mendalam Dia memiliki perasaan bahwa dirinya saat ini juga dapat memperbaiki dunia Dan memadatkannya menjadi Manik Batas Misterius Jadi jika Yang Yan benar-benar ingin mengambil kembali Manik Batas Misterius Tidak ada yang tidak bisa dia lepaskan Paling buruk Dia hanya bisa memperbaiki satu dan mentransfer pohon abadi dan pohon azure dari batas kecil misterius kepadanya Yang Yan tidak bisa menahan tawa Itu hanya lelucon Tidak perlu menganggapnya serius Benda ini adalah dunianya sendiri Dan jika seseorang tidak mahir dalam hukum luar angkasa Bahkan jika mereka memegangnya di tangan mereka Itu tidak akan banyak berguna Itu hanya akan menyebabkan mutiara tertutup debu Jika tidak Dia tidak akan meninggalkan harta ini kepada Yang Kai Dengan ekspresi serius Dia berkata Gunakan dengan hati-hati Saya mengerti Ada juga Starfield ini Jangan melahapnya lagi Jika masalah ini benar-benar meledak Wajah semua orang tidak akan baik Yang Yan menunjuk ke arah kegelapan yang tak berujung Tentu Selain itu Ketika kamu kembali ke batas bintang di masa depan Jangan biarkan hukum pertempuran pemakan surga terungkap ke dunia Jika tidak Kamu akan menderita bencana besar Yang Yan memperingatkan dengan sungguh-sungguh Dia bersedia untuk percaya pada Yang Kai dan perwujudannya Tetapi itu tidak berarti orang lain juga mau percaya pada mereka Belum lagi Kaisar Agung darah besi Jika dia mengetahui bahwa masih ada orang di dunia ini yang mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga Dia mungkin akan menjadi yang pertama bertindak Yang Kai mungkin masih tidak mampu menahan murka Kaisar Agung Aku akan ingat Yang Kai mengangguk dan diam-diam menghela nafas Yang Yan akhirnya melewati tahap ini Jadi setelah ragu sejenak Dia berkata Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu Apa? Apa kultifasi orang itu barusan? Alih-alih menjawab Yang Yan bertanya Bagaimana menurutmu? Kaisar Agung Yang Kai berkata dengan suara rendah Ini bukan ilusi Perasaan yang diberikan pria itu kepadanya adalah bahwa dia menghadapi Kaisar Agung Tetapi karena dia ditekan dan meremehkan Yang Kai Dia menderita kerugian Jika dia bertarung dengan pria ini di batas bintang Yang Kai memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa melawan Alasan dia bisa mengamuk dengan bebas di Pulau Naga adalah karena tekanan garis keturunannya Tanpa penindasan garis keturunan klan naga Dia bukanlah tandingan bagi tetua klan naga manapun Yang Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya Bagaimana ini mungkin? Yang Kai terkejut Dia bukan Kaisar Agung Mungkinkah dia menjadi Master Realem Kaisar Urutan Ketiga? Tidak Tidak Bagaimana mungkin Master Realem Kaisar Urutan Ketiga memiliki kekuatan seperti itu? Itu juga bukan alam Kaisar Urutan Ketiga Yang Kai terperangah Jangan bilang bahwa di antara alam Kaisar Urutan Ketiga dan Kaisar Agung Masih ada dunia Tidak Tapi orang itu adalah Kaisar Agung Dan bukan Kaisar Agung Yang Kai bingung Apa maksudmu? Bagaimana saya harus mengatakannya? Yang Yan merenung sejenak Jika Orde Satu Kaisar Realem biasa menanyakan pertanyaan ini Yang Yan pasti tidak akan menjawab Kadang-kadang Sebelum kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu Mereka akan tahu terlalu banyak dan kemungkinan besar itu akan menjadi penghalang bagi kultifasi seseorang Namun Yang Kai jelas bukan Kaisar Realem Orde Satu biasa Jadi dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan Dia memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan hal-hal seperti itu Jika seluruh dunia dibandingkan dengan botol Maka jumlah pasir, batu, dan lumpur dalam botol itu terbatas pada kita para pembudidaya Adegan yang sesuai muncul di benak Yang Kai dan dia sedikit mengangguk Menunjukkan padanya untuk melanjutkan Semua makhluk hidup seperti air dalam botol Masing-masing sangat kecil Mampu mengisi seluruh dunia Semakin besar ukurannya Semakin kuat Dan Kaisar Agung tidak lebih dari sebuah batu di dalam botol ini Sepuluh batu Yang Kai menunjukkan ekspresi aneh Yang Yan tersenyum dan berkata Itulah yang saya maksud Meskipun botol dunia besar Itu hanya dapat menampung sepuluh batu Bahkan tidak satu lagi Jadi sejak zaman kuno telah ada sepuluh Kaisar Agung Terlepas dari berlalunya waktu Jumlah ini selalu kecil Namun Ini tidak berarti bahwa hanya ada sepuluh batu di botol dunia Ada juga beberapa keberadaan kuat lainnya yang telah melampaui alam Kaisar Tetapi belum mendapatkan pengakuan dunia Orang-orang ini adalah Kaisar Agung Dan bukan Kaisar Agung pada saat yang sama Dalam hal kultivasi Mereka telah mencapai alam Kaisar Agung Tetapi karena batasan botol dunia Mereka tidak dapat menjadi Kaisar Agung sejati Petik 2 Seperti dia Yang Yan mengangguk Seperti kamu Yang Yan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa Yang Kai tiba-tiba menyadari saat kebingungannya yang telah lama diderita akhirnya teratasi Tidak heran setelah ribuan tahun Hanya ada sepuluh Kaisar Agung Ternyata masih ada belenggu yang bisa menampung dunia Sama seperti bagaimana benua Tongsuan hanya bisa melahirkan pembudidaya Saint Realem atau Origin King Realem di Starfield Ini adalah batas dunia dan bukan sesuatu yang bisa dicapai manusia Batas-batas bintang adalah untuk menampung 10 Kaisar Agung Meskipun kultivasi banyak orang tidak kalah dengan Kaisar Agung Tanpa pengakuan langit dan bumi Mereka tidak akan bisa menjadi Kaisar Agung sejati Ini adalah kasus untuk pria mahkota berbulu Yang Yan Dan banyak lainnya seperti mereka Ada juga Roh Suci Yang Kai selalu merasa bahwa Roh Suci ini jelas lebih kuat dari penguasa Kaisar Realem Namun dia merasa bahwa mereka lebih rendah dari Kaisar Agung Sekarang Keraguan ini akhirnya dijelaskan 10 Kaisar Agung adalah eksistensi yang diakui oleh langit dan bumi Dan mereka adalah bagian dari hukum langit dan bumi Bahkan jika alam kultivasi mereka sama Jika mereka benar-benar bertarung Roh Suci biasa tidak akan bisa dibandingkan Apakah ada banyak orang sepertimu? Tidak terlalu banyak Yang Yan tersenyum Tapi kebanyakan dari mereka tidak menunjukkan diri di depan umum Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir Meskipun tidak banyak keberadaan seperti dia Seiring berjalannya waktu Ada banyak yang telah mencapai titik ini Tetapi karena mereka tidak dapat memperoleh pengakuan dari surga dan bumi Mereka tidak dapat maju Pada titik ini dalam kultivasi mereka Rentang hidup mereka sangat panjang Dan masing-masing dari mereka adalah bintang yang berumur panjang Jadi tentu saja ada banyak dari mereka Yang Kai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening Menurut apa yang kamu katakan? Botol dunia ini memiliki batas kapasitasnya Jadi Kaisar Agung ke-11 tidak mungkin muncul Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Yang Yan tercengang Kamu berpikir terlalu jauh ke depan Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh Akan ada hari ketika hari itu tiba Mengatakan itu secara alami membuat Yang Yan tercengang Sambil tersenyum Yang Yan berkata Kamu bisa menunggu sampai salah satu Kaisar Agung meninggal Karena usia tua dan kemudian berjuang untuk posisi Kaisar Agung Yang Kai menggelengkan kepalanya Kita harus menunggu lama Umur Kaisar Agung sangat panjang Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi Puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun tidak akan menjadi akhir Meskipun tidak cukup untuk mengatakan bahwa itu selama dunia Matahari Dan bulan Itu tidak jauh Mungkin ada cara lain Yang Yan melihat bahwa dia serius dan tidak bisa tidak menggodanya Metode apa? Mata Yang Kai berbinar Yang Yan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya Hancurkan batu di dalam botol dan tempat itu secara alami akan kosong Yang Kai tertegun sejenak sebelum setuju Ide bagus Sepertinya aku harus menemukan Kaisar Agung untuk membunuhnya di masa depan Yang Yan menatapnya dengan aneh Apakah kamu serius? Yang Kai tertawa keras Aku hanya bercanda Jangan gugup Karena Kaisar Agung telah diakui oleh langit dan bumi Bagaimana mereka bisa begitu mudah dibunuh? Apa menurutmu aku sangat bodoh? Jika semudah itu Sepuluh Kaisar Agung tidak akan berubah begitu lambat Namun Tidak dapat disangkal bahwa ini memang solusi Pada saat itu Ketika Griddao mulai bersaing Siapa yang akan keberatan? Apakah Kaisar Agung akan dibantai? Dalam pertempuran Kaisar Agung Tidak termasuk Wukwang Masih ada empat Kaisar Agung yang gugur Dari sudut pandang tertentu Empat Kaisar Agung yang telah menerobos harus berterima kasih kepada Wukwang Jika bukan karena Wukwang yang membunuh keempat orang itu Mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung Melihat ekspresi Yang Kai berkedip Bagaimana mungkin Yang Yan tidak tahu bahwa dia benar-benar memiliki niat seperti itu? Pada saat ini Tidak baik untuk menuangkan air dingin padanya Jadi dia hanya bisa berharap bahwa dia perlahan akan memahami kesulitan di masa depan Mengelus rambutnya Dia berkata Baiklah Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan Aku harus kembali sekarang Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Yang Kai meraih lengannya Yang Yan meliriknya dengan jijik Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan Katakan saja Lepaskan cakar anjingmu Yang Kai berkata Ayo pergi ke Sekte Surga Tinggi untuk melihatnya Penatua Ye sangat merindukanmu Ye Siun memiliki hubungan yang mendalam dengan Yang Yan Jika tidak Dia tidak akan keluar dari pengasingan dan datang ke Sekte Surga Tinggi untuk membantu Dia tidak terlalu menghormati Yang Kai Master Sekte Tetapi dia sangat menghormati Yang Yan Aku tidak akan pergi Kamu sekarang adalah Master Starfield Apakah kamu takut kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan? Omong-omong Saya ingat bahwa saya ingin membawa Sekte Surga Tinggi ke batas bintang Apakah itu masalah? Pindahkan seluruh tempat Yang Yan sedikit terkejut Tidak bisakah? Yang Yan mengerutkan kening Apakah tidak terlalu banyak orang? Tidak banyak Hanya beberapa puluh ribu Hanya Yang Yan menatapnya dengan marah Para pembudidaya dari berbagai Starfield Hanya mereka yang telah mencapai puncak kultivasi mereka yang memenuhi syarat untuk menerobos koridor void dan memasuki batas bintang melalui jalan cahaya bintang Ada kurang dari 5 pembudidaya yang memasuki batas bintang setiap 100 tahun Namun sekarang kamu ingin membawa puluhan ribu orang ke batas bintang Tidakkah menurut kamu itu terlalu berlebihan? Bukankah itu tidak adil bagi para pembudidaya Starfield lainnya? Petik 2 Tidak Dan kamu adalah Star Envoy Saya ingin mencari manfaat untuk Starfield Hengluo Kata Yang Kai dengan marah Dalam rencananya Dia tidak hanya ingin memindahkan sekte surga tinggi Tetapi dia juga ingin mendukung seluruh bakat Hengluo Starfield Haha, itu urusanmu Saat Yang Kai hendak melanjutkan pertarungan Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan mengikuti pandangannya Sejak tadi Dia menatap gun-gun dan berbicara dengannya Yang agak aneh Sambil menyeringai Dia bertanya Apakah tidak apa-apa bagiku untuk memasuki batas bintang sendirian? Tentu saja tidak ada masalah Yang Yan perlahan menarik pandangannya dan berbisik Nak, tahan dirimu Jika darah besi benar-benar memperhatikan kamu Kamu akan selesai Petik 2 Aku mengerti Aku mengerti Yang Kai juga balas berbisik Bertingkah mencurigakan Bagus Kalau begitu Saya akan kembali dulu dan membantu kamu membuat gulungan kamu sendiri Jika tidak Reputasi kamu sebagai Starfield Master akan ternoda Hanya dengan pengakuan Starcourt kamu dapat duduk dengan nyaman sebagai Starfield Master Yang Yan melihat ke bawah ke lengan yang dia pegang dan mencibir Bocah kecil Sebaiknya kamu luruskan ini Mulai sekarang Aku atasanmu Jangan bersikap tidak sopan Yang Kai dengan cepat melepaskan tangannya dan merapikan lipatan di lengannya Menangkupkan tinjunya dan berkata Selamat tinggal Tuan Yang Yan menunjukkan ekspresi bangga seolah-olah dia adalah seorang anak yang bisa diberi pelajaran Dan dengan kilatan cahaya Pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya Dari kelihatannya Itu adalah pedang yang sama dengan pria mahkota berbulu Pedang pembunuh bintang memang artefak utusan bintang standar Saat cahaya pedang menyala Yang Yan dan pedang bergabung menjadi satu Menghancurkan ruang dan menghilang dari pandangan Yang Kai Yang Kai dengan cepat berseru Itu benar Saya mendirikan istana surga tinggi di wilayah utara Datang dan mainkan ketika kamu punya waktu Cahaya menghilang dan Yang Kai tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak Melihat ke arah dia pergi Wajah Yang Kai dipenuhi dengan kekecewaan dan frustrasi Setelah beberapa saat Dia menamparkan pahanya dan berkata Aku lupa bertanya di mana Star Court berada Namun Ini hanya masalah kecil Seperti yang dia katakan Tidak perlu khawatir tidak bisa bertemu lagi di masa depan Memikirkan kembali hidupnya Dia telah memulai dari awal dan sekarang menjadi Master Starfield Dia juga telah mendirikan sebuah yayasan di batas bintang Tetapi dia hanya menghabiskan seratus tahun saja Adegan seperti apa yang akan terjadi dalam seratus tahun lagi? Tapi tidak peduli apa Dia harus berjuang untuk posisi Kaisar Agung Jika dia benar-benar harus bertarung Dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus memecahkan batu di dalam botol Tapi, siapa yang harus dia pilih? Yang Kai tiba-tiba jatuh ke dalam dilema yang dalam Adegan ini seperti semut yang merencanakan untuk membunuh seekor gajah Jika Yang Yan melihat ini Dia mungkin akan menertawakannya Menggosok kepalanya Yang Kai menenangkan pikirannya dan mulai berkomunikasi dengan sumber Starfield Membenamkan kesadarannya ke dalamnya Dalam kegelapan yang tak berujung Sosok Yang Kai muncul dan berteriak ke sisi lain dari kegelapan Anjing Wu Heng Aku akan mengampuni nyawa anjingmu hari ini Jika kamu berani melanggar batas di Hengluo Starfield saya lagi Jangan salahkan tuan muda ini karena tidak sopan Di Starfield of the Great Desolate Starfield Wajah Wu Heng pucat saat dia menatap kegelapan yang bergulir Matanya dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan Wajahnya bergantian antara merah dan biru saat dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah Kali ini, dia benar-benar mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya Awalnya, dia ingin menelan Hengluo Starfield untuk membantunya berkultivasi Tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan Dia bahkan kehilangan beberapa bintang kultivasi Langit berbintang telah ditelan dan bintang kultivasi menghilang tanpa alasan Menyebabkan energi asal dari bidang bintang desolat besar rusak Seolah-olah itu menghukumnya Energi asal yang telah dia sempurnakan sejak lama benar-benar menunjukkan tanda-tanda lepas dari kendalinya Setelah dirangsang oleh Yang Kai lagi Bagaimana dia bisa menahannya? Wu Heng tidak sabar untuk bergegas ke sisi yang berlawanan dan bertarung sampai mati dengan Yang Kai Tetapi ketika dia memikirkan instruksi utusan bintang sebelum dia pergi Dia tidak bisa menahan perasaan agak sedih Bahkan utusan bintang tidak bisa melakukan apapun padanya Jadi apa yang bisa dia lakukan? Tetapi jika dia tidak membalas dendam Bagaimana dia bisa menelan kemarahan ini? Dia sekarang adalah master realem kaisar urutan ketiga Dan diatasnya adalah kaisar agung Dia juga orang yang ambisius Jadi bagaimana dia bisa rela tenggelam dalam kebejatan? Namun, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam Jadi masalah ini harus diselesaikan secara perlahan Menghadapi keributan Yang Kai Dia tidak berani menjawab Dia juga tidak bisa menjawab Setelah waktu yang lama Kegelapan yang bergulir akhirnya stabil Seolah-olah itu telah menjadi batas antara dua Starfield Tetapi juga seperti bekas luka yang tersisa di hati Wu Heng Pada saat ini Yang Kai menunggangi punggung gun-gun menuju Sadowat Star Masalah dengan Starfield hampir diselesaikan Dan dia membutuhkan lebih dari 10 tahun Sebelum datang ke sini Dia tidak pernah berpikir dia harus menghabiskan begitu banyak usaha Tetapi semuanya sepadan Setelah masalah Starfield diselesaikan Dia tidak hanya menjadi Master Starfield Dia bahkan memiliki Yang Yan sebagai atasannya Jika sesuatu terjadi Akan ada seseorang yang melindunginya Dalam sekejap mata Mereka tiba di Sadowat Star Yang Kai tetap dalam kehampaan Mencerna makanan yang terkumpul Sebelum kembali ke Sekte Surga Tinggi Di dalam High Heaven Sek Di puncak utama Di sebuah pavilion Su Yan, Xian Ning Chang, Sun King Luo Dan Su Wei Yue berkumpul Mengobrol dengan gembira Yang Kai muncul dengan santai Dan terbatuk ringan sebelum dengan lembut berkata Nona-nona, saya telah kembali Maaf membuat kamu menunggu Terima kasih telah menonton!